Naga dari Selatan Jilid 13. Bagian 37, Perjamuan Darah Ah, Kiao Heng, kedengaran Chengbo menghela nafas, sebenarnya Li Sengtong bersungguh hati tinggalkan Cheng untuk mengabdi pada Beng. Tapi kerajaan Beng sudah tak mau mempercayainya dan siang dua telah mengirimnya ke daerah utara untuk menghadapi pasukan Cheng. Percuma saja mencarinya di Kui Chiu. Saking kusarnya, Kiao itu sampai tak dapat berkata dua. Sebaliknya si bongkok nyatakan keheranannya, ah, makanya pemerintah Cheng gerakan kawanan kaki tangannya secara besar duaan untuk menumpas kita beberapa gelintir manusia ini. Kiranya mereka tak memandang mata pada Kaisar Inglek itu. Sudah tentu tak terbatas pada kita beberapa orang ini saja. Para pahlawan dari segala aliran di dunia persilatan, sama menaruh sempati dan menunjangki dan Kiao Heng untuk membentuk Tian Tehui lagi, maka dalam beberapa hari lagi, kawanan kaki tangan Cheng itu tentu akan tiba kemari. Ah, sayang Ang Huat Chin Jin itu. Disebabkan karena turuti hawa nafsu ingin menang dalam urusan degau ini, maka dia telah diperalat oleh kaki tangan pemerintah Cheng itu kata Cheng Bu. Ki Chetiong yang sedari tadi diam saja, kini turut mengeluarkan suara, backhang, turut pendapatku yang cupat, kita lebih baik tinggalkan tempat ini saja dulu. Kelak kalau kita sudah berhasil menghimpun kekuatan, kita datang ke sini lagi. Kilotoa, dengan ngacir secara begitu, entah di kemudian hari apa kita masih ada muka bertemu orang lagi si bongkok menyanggah. Ki Chetiong menghela nafas, tak mau berbantah lagi. Kini baru tahulah Tio Ji yang sebab duanya mengapa tadi wajah suhu dan para ciam pua itu sama mengunjuk kegelisahan. Tapi dia masih tetap tak mengerti mengapa harus jerikan kekuatan pihak Ang Hun Kiong yang masih mendapat tambahan seorang dua tenaga bantuan itu. Maka dia beranikan diri bertanya, siapakah dua kaki tangan yang dikirim kemari oleh pemerintah Cheng itu. Itulah yang tadi masuk ke dalam gereja bersama Ang Huat Chin Jin. Kabarnya mereka berdua adalah Benggolan. Besar dari daerah utara, sepasang suami istri. Kalau bertempur mereka merupakan pasangan tunggal, mahir dalam ilmu wekang jit kuat imb yang keng, saktinya bukan main. Baru Kui Ing Chu menerangkan sampai di situ, Kotai sudah menyela, apakah bukan yang digelari suat BWE Wat Siao, hantu salju siluman api, berdua itu? Benar, apakah Koheng pernah juga mendengar nama mereka tanya Kui Ing Chu? Kotai mengertak gigi, ujarnya, susuokku ketika dihopak telah binasa di tangan mereka. Jadi aku mempunyai dendam kaum perguruan pada mereka. Ketika rombongan orang gagah itu sedang berunding, Toa Mo Chiang Tai Bing kembali keluar dan mempersilahkan tetamunya, suhu mengundang para tetamu sekalian supaya masuk ke dalam. Oleh karena kebetulan saat ini kami sedang kedatangan tetamu lainnya, terpaksa pertandingan dipertangguhkan sampai besok. Apabila sekalian tak memandang rendah, sudilah beristirahat ke dalam. Jangan terkena tipu muslihat cepat Kui Ing Chu menukas. Sudah tentu sekalian orang sama terkesiap dan menanyakan keterangan. Kui Ing Chu menerangkan lebih lanjut. Konon kabarnya di dalam Mang Hun Kiong itu banyak sekali dipasangi alat dua jebakan. Boleh dikata setiap ruangan, merupakan semacam barisan sengsihui bengtin, barisan mati hidup gelap terang, yang lihainya bukan kepalang. Sekali masuk kita tentu terlibat dalam kesukaran titik. Yan Chiu ketarik, sedangkan Kiao itu segera berkata. Kalau tak memasuki sarang harimau, bagaimana dapat memperolen anak harimau? Kiao Lo Ji, lakukanlah rencanamu, tadi. Kalau dapat menemukan tai siang siansu itulah paling baik. Kalau tidak, minta pada Li Seng Tong supaya mengirim tentara kemari, juga baik kata Kui Ing Chu. Cheng Bo Siang Jim pun menyetujui, maka Kiao To pun mengiakan. Apakah kalian memang tak suka masuk ke dalam rupanya Toa Mo Chiang Tai Bing tak sabar lagi? Kui Ing Chu mendongkol dan menyemprotnya, Si Awe Chu, anak kecil, kau mau jual agak? Kami masih hendak tunggu beberapa sahabat yang belum datang. Chiang Ta Bing mendongok tertawa keras. Dia sudah berusia tahun 1950-an tahun. Wajahnya keren, di dalam Ang Hun Kiong selain Ang Wat Chin Jin sendiri, dialah orang nomor dua. Nada ketawanya tadi, mengunjuk bahwa ilmunya cukup tinggi. Habis ketawa, dia berkata, oh, kiranya hanya hohan palsu, enghiong gadungan. Sampai di tempat ini, masuk saja tidak berani, ha, 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 orang bisa mati. Karena geli. Ejekan itu keliwat takeran. Sekalipun golongan P.O. Uset, Dewa, tak nanti tahan mendengar itu. Sekali njot kakinya, Kota I melayang ke muka, berbareng itu Kui In Chu dan Si Bong Kok pun dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh, tau dua sudah meluncur maju. Tio Jiang dan Nian Chiu juga tak mau ketinggalan menyusul. Hanyalah Cheng Bo dan Ki Che Tiong yang melangkah masuk ke dalam gereja dengan ayunan kakinya. Sementara Mao Tu, begitu tadi telah mendapat persetujuan orang banyak, sudah turun gunung. Berkat ejekan Tawa Chi Yang Taibing, ketujuh orang gagah itu menobros masuk ke dalam halaman gereja. Tekat mereka, sekalipun memasuki sarang harimau, kubangan naga, mereka tetap tak gentar. Setiba di ambang pintu, mereka berhenti sejenak kemudian terus hendak melangkah masuk. Sekonyong dua dari arah belakang terdengar sebuah lengking makian yang menyaring sekali, minggir. Mengapa berkerumun di depan pintu? Cheng Bo lah yang terlebih dahulu berpaling ke belakang dan, Hang Mo Ai, kau juga turut kemari katanya dengan kaget demi dilihatnya seng istrilah yang berseru itu. Tapi rupanya Kang Xiang Yan tak mau menghiraukannya. Selebar mukanya penuh dengan hawa kemurkaan. Semua orang gagah tahu betapa sentrik adat wanita aneh itu. Mereka tak berani buka suara menanyakan. Sepasang biji matu Kiang Xiang Yan menyoroti ke orang dua itu, lalu tiba dua menuding ke arah Chiang Tai Bing, serunya, apakah kau ini orang Ang Hun Kiong? Di mana Ang Huat Loto dan Tegau? Chiang Tai Bing tak kenal siapa Kiang Xiang Yan itu. Datang dua terus mendamperat begitu kasar menyebut. Suhunya sebagai Ang Huat Loto, iman tua bangka, sudah tentu dia sangat marah. Dia juga seorang yang mabuk kehormatan, kecuali terhadap Ang Huat Chin Jin, tiada lain orang yang diindahkan. Perempuan busuk, kau ngoceh, belum ucapan itu diselesaikan dengan kata apa, Kiang Xiang Yan sudah ayunkan tangannya, tar, tahu dua Chiang Tai Bing rasakan selebar wajahnya geriming dua panas sekali. Itu saja Kiang Xiang Yan hanya ringan dua saja menampar, tidak gunakan pukulan Tai Im Chiang. Sekalipun begitu, Chiang Tai Bing, sudah tak tahan, separoh mukanya degap, mulutnya serasa mengunyah sesuatu benda dan ketika dimuntahkan, kiranya dua buah gigi mukanya, telah copot. To Amo atau iblis kesatu dari Ang Hun Kiong itu ganas dan kejam. Menderita kesakitan semacam itu, sudah tentu dia seperti kerangsokan setan. Tangan diangkat akan diayun, tiba dua terdengar seruan degau, supih, tahan dulu, orang sendiri sembari berseru, degau berlari dua menghampiri Kiang Xiang Yan dan menjura dihadapannya secara khidmat sekali seraya, berkata, Gakbo, mertua perempuan, yang mulia, Xiaosei, menantu mengaturkan sembah. Sehabis melakukan upacara itu, dengan serta degau memegang tangan Bek Lian, dengan teribadua mencumbu rayu, berkatalah dia, Lian Moai, oh kau pun datang. Aku tahu bahwa Gakbo tentu dapat menolongmu dari sarang macan, sungguh hampir mati aku memikirkan dirimu. Bagaikan tersapu angin, awan kesangsian yang merundung hati Bek Lian, seketika lenyap. Lupa sudah bagaimana ia mengalami penderitaan selama pergi dari Tiat Nia, tempat kediaman suku Tiateng Biao, itu, tanpa menghiraukan sekian banyak orang yang hadir di situ, pecahlah tangisnya ketika ia lari jatuhkan diri ke dalam pelukan degau. Lian Ji, bukankah kau mengatakan kalau dia itu kau curigetanya Kang Xiang Yan? Tapi bagaikan musafir di padang pasir yang dirangsang dahaga, ia telah dapat menemukan sumber rair di dalam rayuan si Qian bin Long Kun. Hilang lenyap semua kesangsian terhadap seng kekasih yang bergas itu. Ma, itulah karena aku dipengaruhi oleh orang dua yang membencinya. Nyata dua engkoh go bukan orang semacam begitu kata Bek Lian. Diam dua degau bercekat dalam hati. Dia cukup tahu, kunci kemenangannya, terletak pada Bek Lian, maka dengan membawa sikap terkejut, dia bertanya, Lian Moai, kau sanksikan aku dalam soal apa? Siapakah yang memancing di air keruh dalam peristiwa yang kita alami itu? Ada orang mengatakan, kau telah tukarkan Lian Ji dengan pedangkuan wikiam pada suku Tiateng Biao di gunung Sip Bantaiban, benarkah itu tanya Qiyang Xiang Yan? Jantung tegu bergoncang keras, tapi wajahnya tetap membawa ketenangan yang mengagumkan. Dengan tertawa gelak dua, dia menjawab lantang dua, hatiku terhadap Lian Ji, hanya Tuhan yang tahu. Kalau ada sedikit perasaanku yang nyeleweng, biarlah aku, binasa hancur lebur di dasar lembah yang dalam dengan tak menginjak bumi. Mendengar orang telah mengucapkan sumpah yang sedemikian beratnya, Qiyang Xiang Yan percaya. Mana dia tahu akan kelicinan sang menantu yang manis itu? Jatuh binasa di dasar lembah tanpa menginjak bumi, sungguh mustahil akan terjadi. Tapi anehnya semua orang yang hadir di situ, tiada yang dapat memikir dalam dua akan sumpah istimewa dari Degau itu. Kui In Chu, Tio Jiang dan Yari Chu saking gusarnya menampak ketengikan Degau, sampai tak dapat mengucap apa dua. Lebih dua Cheng Bo Xiang Jin, wajahnya berubah keren. Dengan menerima hormat semilah dari Degau tadi berarti secara de facto istrinya menerima Degau sebagai menantu, Kotai pun diam. Degau cukup menginsyafi kalau Qiyang Xiang Yan terlalu lama dibiarkan berkumpul dengan pihak lawan, tentu terjadi sesuatu yang tak menguntungkan dirinya. Gak Bo, Xiao Sai telah menyimpan Kuan Wikiam itu yang hendak ku serahkan pada Gak Bo. Su Chou sedang menerima dua orang tetamu yang ternama, silahkan Gak Bo beristirahat di dalam, biarlah Xiao Sai mendapat kesempatan untuk melayani Gak Bo. Sejak perangai Qiyang Xiang Yan berubah aneh, dia mudah diselomoti orang. Disuguhi permainan dari seorang aktor besar macam Degau, dia menjadi terpikat. Ia masih mendendam untuk hantaman Sam Chiat Kun dari siklo Sam yang mengenai kakinya itu, hingga untuk luka tersebut ia harus beristirahat sampai beberapa hari. Tampak Seng suami berada dengan orang yang dibencinya itu, Kui Ing Chu, ia menjadi kurang senang. Tanpa menghiraukan kecintaan suami istri lagi, Qiyang Xiang Yan ikut mengikuti Degau masuk ke dalam. Dengan adanya peristiwa itu, pihak Cheng Boss Yang Jin dan kawan dua bertambah berat bebannya. Sebenarnya Qiyang Tai Bing mendongkol sekali terhadap Degau yang sudah tak memandang Matu terhadap dirinya itu. Tapi dia tak berani melanggar perentah Ang Huat Chin Jin, lalu ajak ketujuh tetamunya itu ke dalam sebuah rumah yang terletak di samping. Disinilah tempat ruangan para tetamu yang terhormat. Sebaiknya jangan melarikan diri. Lekas bikin rata mukamu yang benjal benjul itu, jangan urusi yang tidak dua sahut Kui Ing Chu. Sudah tentu Chi Yang Tai Bing segera angkat kaki dengan kemalu duaan. Tadi Yan Chiu mendengarkan keterangan Kui Ing Chu bahwa gereja Ang Hun Kiong itu diatur menurut barisan Seng Si Hui Beng Tin yang lihai, maka sewaktu masuk, Yan Chiu telah memperhatikan dengan seksama keadaan dalam gereja. Ia inilah masih ingat akan keterangan kedua Tung Kui Ing Chu bahwa gereja Ang Hun Kiong itu diatur menurut barisan Seng Si Hui Beng Tin yang lihai, maka sewaktu masuk, Yan Chiu telah memperhatikan dengan seksama keadaan dalam gereja itu. Ia masih ingat akan keterangan kedua Tung Kuan Hang dan Wan Guat bahwa setelah tiba pada tiang kuningan dan memiluk tentu akan sampai ke ruangan besar. Tapi ia segera menjadi terkejut karena di antara ke-10 tiang di gereja situ, tidak ada sebuah pun yang terbuat daripada kuningan. Kesemuanya bercat merah. Diam dua ia menarik kesimpulan, jangan dua pihak Ang Hun Kiong telah mengetahui perbuatan kedua Tutong itu dan lalu mencat kedua tiang kuningan itu dengan warna merah juga. Jadi percuma sajalah informasi, keterangan, yang diperolehnya dulu itu. Rumah atau pavilion untuk tetamu itu, terdiri darp tiga ruangan, perabotannya serba bagus. Meja dan kursi terbuat daripada kayu puhun li. Tak antara berapa lama, datanglah seorang Tutong kecil untuk melayani tetamu dua itu. Yan Chiu buru dua mencekal Tutong itu dan menanyainya, Kuan Hang dan Wan Guat berdua itu, sekarang berada di mana? Si Tutong tak menyaut. Orang dua sama heran dan menanyakan siapakah Kuan Hang dan Wan Guat itu, Tempo aku masuk ke gereja ini, aku telah berjumpa dengan kedua Tutong itu sahutian Chiu. Tio Ji yang terkejut dan buru dua menepis, jadi kau pernah datang kemari? Ya, sahutian Chiu kebangga dua-an, seorang diri ia lalu menceritakan pengalamannya tempoh hari. Dan sejak lobes dari gereja itu, ia tak berani bikin onar lagi. Tak berapa hari kemudian, Cheng Bo dan Kotai tiba, kemudian tanggal lima bulan pukul lima sore, baru Kisotu, Taisan Sintu Ilyok dan Ki Chetiong muncul. Kala itu Ki Chetiong bertanya pada Cheng Bo apakah siang jin itu mengetahui bahwa kawanan kaki tangan pemerintah Cheng telah datang di gereja Ang Hun Kiong untuk menggabungkan diri dengan Ang Huat Chin Jin dan Sem Tiang Lo dari Cihun Si. Cheng Bo yang kesamplokan dengan ketiga Tiang Lo Cihun Si, di sungai tempoh hari, percaya akan berita yang dibawa oleh Ki Chetiong itu. Mengingat bahwa di dalam flaknya, dia sendiri, Kui Ing Chu dan Kotai, telah kehilangan banak tenaga Lwakang karena menolong Siklosem, maka dia kemukakan hendaknya dalam pertempuran besok harus berlaku hati dua. Setelah hari pertempuran itu, akan ada lagi kaum hohan sahabat persilatan yang menggabungkan diri. Mereka adalah pejuang dua yang anti penjajah Cheng. Karena inilah, maka pihak pemerintah Cheng telah mengirim benggolan dua kaki tangan untuk menumpas kawanan orang gagahan tip penjajah itu. Begitulah keesokan harinya, mereka bertujuh naik ke kotusan. Tiba di gereja Ang Hun Kiong, matahari baru saja naik. Di muka pintu gereja itu tampak ada empat orang sudah menunggu. Yang di muka sendiri, ternyata adalah degau. Metus sekalian orang menjadi merah melihat pengkhianat pelici itu. Sekali enjot, si bongkok tai San Sinto sudah melesat maju seraya menghantam. Degau menghindar ke samping, sedang salah seorang dari tiga kawannya yang berada di belakangnya, yakni yang bertubuh gemuk pendek, terus akan maju. Iheng, tahan dulu Cheng Bo Siang Jin yang tak ingin melihat kegaduhan buru dua menjegahnya. Mendengar itu degau tertawa dingin, serunya mengejek, Cheng Bo Siang Jin ternyata masih menjunjung tata susila persilatan, tak seperti itu bangsa bebodoran dunia persilatan. Ucapan itu telah membuat si bongkok mengeluarkan hawa-wap di umbun dua kepalanya, tapi kiaw itu sudah menghadang di mukanya. Iheng, jangan turuti hawa amarah. Ang huat Jin Jin masih belum keluar. Mereka diperkuat oleh kawanan kaki tangan pemerintah Cheng. Kalau sekarang belum dua sudah kena dipropokasi, kita akan rugi katanya. Si bongkok terpaksa tahan hatinya dan melainkan deliki matanya kepada degau. Kemarin malam degau telah diberitahukan oleh sucaunya tentang kekuatan masing dua pihak, jadi dia tahu kalau pihak Ang Hun Kiong akan mendapat tambahan dua tenaga yang tangguh. Sekalipun dia belum mengetahui akan kelemahan Cheng Bo Siang Jin, Kui Ing Chu dan Kotai bertiga disebabkan menolong siklosem itu, namun dia sudah yakin kemenangan tentu berada di pihaknya. Jadi diakini umbar kecongkakannya. Kalau Tai San Sinto masih penasaran, baiklah kita berdua main dua beberapa jurusnya dulu dia tentang si bongkok. Sampat di sini, seluruh anggauta rombongan Cheng Bo tak dapat mengendalikan kesabarannya lagi. Walaupun dalam rombongannya, Cheng Bo bukan terhitung yang paling lihai sendiri, namun dia adalah seorang lelaki jantan yang penuh dengan sifat dua kesatriaan, jadi dengan sendirinya seolah dua dia itu menjadi pemimpin rombongannya. Maju selangkah dia membentak dengan bengis, Degau, kau mau berlagak ya? Nada seruan Siang Jin itu sangat berwihawa. Tapi kali ini ibarat seekor ikan dalam air, Degau tak jari berulang kali. Dia menerlema pil pahit dan bahkan dua kali hampir dibunuh oleh Siang Jin itu, maka kali ini dia hendak tumpahkan dendamnya. Dengan mendengak tertawa terbahak dua dia menuding ke arah ketiga orang yang berada di belakang seraya berseru, Cheng Bo Siang Jin, Semui, bertiga orang. Ini adalah Sushok dan Supahku, orang menggelari tiga serangkai dari Hang Hun Sumo. Sushok kebenaran masih mempunyai urusan, jadi belum dapat keluar. Mau berkelahi sekarang apa masih tunggu bantuan lagi, bilanglah yang tegas. Atau kalau mau adu suara besar pun boleh. Wajah Cheng Bo berubah keren, tapi dia tetap mempertahankan gengsitnya. Di hadapan Hang Hun Sumo itu, tak mau dia adu lidah dengan Degau. Maka sembari memberi salam kepada ketiga imam Hang Hun Kiong itu dia betuk kata, Lama sudah aku mendengar nama besar dari Sumo. Leng Su, gurumu, sedang mempunyai urusan lain belum dapat keluar, sehingga memberi kesempatan pada bangsa Siang Jin, orang rendah, untuk mengubar kecangkakan, sungguh harus disayangkan karena hal itu merugikan kebesaran nama Hang Hun Kiong. Dalam kebatinan mereka bertiga pun tak puas dengan Degau. Tapi oleh karena sutit, keponakan murid itu telah dilemanjakan oleh Ang Huat Sin Jin dengan pelajaran yang sakti, jadi mereka tak betani berbuat apa dua. Mendengar itu Yap Pan Cheng Bo Siang Jin itu, tanpa merasa mereka telah nyatakan suara hatinya. Ya, benar tapi baru saja mengucap begitu mereka sudah insyaf akan kesalahan lidahnya dan buru dua menyusuli kata dua, suhu kami sedang turun gunung untuk menyambut kedatangan dua orang sahabat, tapi hari ini akan sudah pulang. Mendengar jawaban pertama dari ketiga supehnya itu, Degau murka sekali. Namun lahirnya, dia tak mengunjuk. Perubahan air muka. Cheng Bo anggap pertandingan boleh segera dilangsungkan, maka dia segera memberi isyarat kepada Kiao Tu, siapa tanpa beraya lagi segera tampil ke muka dan berseru, pertempuran hari ini, kau lah yang menantangnya. Hendaknya jangan kau melarikan diri nanti. Habis berkata itu, Kiao Tu kibaskan Juan Pian lurus ke muka. Melangkah beberapa tindak ke samping, dia berputar tubuh sebari Ayun Kan Juan Piannya ke atas itulah jurus pembukaan dari ilmu Ruyung Liu Kin Pian Huat. Gayanya memang lain dari yang lain. Sebaliknya Degau malah tertawa keras dan berseru, empat penjuru dari Anghun Kiong sini tiada dapat menyembunyikan orang, berlainan dengan puncak Giyok Linia di Lohusan. Hati dua lah, Kiao Loji. Dengan ucapan itu Degau hendak menyindiri awan, yang setengah tahun yang lalu telah berhasil menjatuhkan dirinya, Degau, Degau bahusan berkat adanya bantuan orang-orang lain, Tio Jiang. Meskipun Kiao tu murka, tapi dia cukup tahu bahwa pertempuran hari itu jiwa pertaruhannya. Siapa yang kena dibikin panas, tenaga murninya akan buyar, akibatnya tentu akan kalah. Oleh karena itu, tak mau adu mulut lagi. Dengan kerahkan seluruh tenaganya, dia beberapa kali mengibaskan Juan Piannya. Degau tenang dua saja sikapnya. Maju selangkah, tangannya mencabut ke arah punggung dan sering. Bagaikan ringgikan naga, sebuah pedang pusaka yang memancarkan sinar kehijawaan tampak berada di dalam tangannya. Munculnya senjata itu, telah membuat Cheng Bo Siang Jin terkeselap melongong. Juga Kianto pun bercekak. Rupanya Degau tahu akan perasaan pihak lawan, maka dengan tertawa dingin dia segera berputar dua-dua kali. Lingkaran. Sedang Kiao Chu memakukan pandangan matanya ke arah gerak-gerik lawan. Adalah pada saat itulah tadi, Tio Ji yang tiba di situ. Ketiga sosok orang yang secepat angin lewat digelanggeng situ terus masuk ke dalam gereja adalah Hang Huat dan serasang suami istri Swat Bwe Huat Si Su. Menyusul dengan itu ketiga tiang law dari Cihun Si. Demikianlah kejadian dua sebelum Tio Ji yang datang ke puncak kocusan situ. Bagaimana akhirnya pertempuran itu, telah kami tuturkan di sebelah atas tadi. Sekarang marilah kita ikuti lagi perkembangan ketika Cheng Bo dan kawan dua beristirahat dalam ruangan gereja Ang Hun Kiong yang khusus disediakan untuk para tetamu. Di situ mereka sangat prihatin. Menilik perkembangannya, terang keadaan sudah tak menguntungkan bagi pihaknya. Ketambahan lagi kini rupanya Qi yang selangian telah terpikat dalam perangkap dan presentasinya tentu membantu pihak The Go. Jadi dalam pertempuran nanti pihak Cheng Bo dan kawan dua itu tentu kalah. Kalau semua orang berdiam diri karena perhatin, adalah Yan Chiu sendiri yang tetap dengan kelincahannya. Ia selalu menatapkan pandangan matanya ke arah Seng Suko saja. Banyak Nian kata dua yang hendak diucapkan kepada Sukonya itu, tapi di hadapan sedan banyak orang, ia merasa likat juga. Sampai sekian lama Ias berhasil juga untuk menguasai perasaannya, tapi akhirnya lama dua tak kuat juga dan mulutnya pun segera berseru memanggil, Jiang Suko. Karena orang memanggil secara tiba dua, Tio Jiang menjadi kaget. Oleh karena di hadapan Seng Suhu, Tio Jiang berhati dua sekali membawa tingkah lakunya. Ada apa sahutnya dengan berbisik? Yan Chiu tersipu dua merah mukanya, tapi dengan tangkas ia sudah mengalihkan pembicaraan, berdiam diri di dalam ruangan sini, bukan suatu penyelesaian yang baik. Hayo, kita keluar cari anginlah titik. Tio Jiang tak berani segera menyahut tapi lebih dahulu melirik pada Seng Suhu, selapapun menyetujui pendapat Yan Chiu tadi. Ya, kalian berdua boleh makan angin di luar sana. Tapi ingat, jangan terbitkan onar dan lekas kembali lagi, ujar Cheng Bu. Dengan kegirangan sekali Yan Chiu segera tarik tangan Sukonya terus diajak keluar. Keadaan di luar situ sunyi dua saja. Setelah membiluk di sebuah ujung tembok, Yan Chiu hentikan langkahnya dan bertanya, Suko, sewaktu kau sendirian tersesat dalam perut gunung, apa saja yang kau pikirkan kala itu? Tio Jiang tak mengerti kalau pertanyaan sumuainya itu mengandung maksud tertentu, maka dengan senaknya saja ia menjawab, tidak memikirkan apa dua, kecuali bagaimana dapat keluar dari penjara alam itu untuk mengaturkan mustika itu pada suhu. Yan Chiu menghela nafas. Ah, jadi dia tak mengimbangi perasaan hatiku yang selalu memikirkan dirinya, pikirnya. Dengan berdiam diri ia ayunkan langkah ke muka. Hati Tio Jiang kosong, dia tak memikirkan yang tidak dua. Maka dia anggap sumuainya itu tengah peritatin keras menghadapi pihak Ang Hun Kiong yang tangguh. Yan Chiu begitu terbenam dalam lamunan seng darah dihempas asmara. Ya, siapakah yang tak lera kalau cintanya hanya dibalas dengan rasa kecintaan sebagai saudara seperguruan saja? Dia berjalan sambil tundukan kepala, sehingga tak tahu sama sekali ketika di tikungan, tiba dua muncul sebatang pedang menghadang. Coba Tio Jiang tak segera lekas dua meneraki. Pasti ia masih tak mengetahui akan adanya ujung pedang yang terpisah hanya setengah-setengah meteran di mukanya itu. Siapa serunya dengan kaget? Seruan itu disambut dengan munculnya dua orang imam yang beroman bengis. Yang satu membawa pedang dan seorang mencekal kapak besar. Sejak bila mana Ang Hun Kiong mengidinkan kalian berjalan seenaknya sendiri itu? Apa masih tak lekas dua kembali seru mereka? Ang Huat Chin Jin telah menerima kami sebagai tetamu. Mengapa kau berani kurang ajar balas Yan Chiu dengan gusarnya? Kedua imam itu tertawa keras, serunya, sebagai tetamu. Ha, ha. Ibarat kura dua dalam jaring, masih menjual lagak. Tio Jiang terkesiap mendengar ucapan yang diserukan dalam lava lutara oleh kedua imam itu. Terang mereka itu bukan orang daerah selatan sini. Dia ajak sumboainya cepat kembali melapor pada suhunya. Tapi baru saja mulutnya hendak menyatakan, atau Yan Chiu sudah loncat ke muka dan menghantam dengan banderingan ke arah kedua imam itu. Yan Chiu mengira kalau kedua orang itu, hanyalah imam kecil dari gereja situ, sekali hantam sedikitnya tentu dapat merubuhkan mereka. Terang, tiba dua Yan Chiu merasa lengannya kesemutan ketika salah seorang imam itu menangkis dengan kapaknya. Banderingan pun mencelat ke atas. Buru dua ia tekan banderingannya itu ke bawah. Hu, kembali tidak kata mereka dengan tertawa dingin. Mereka tak mau menyerang pada Yan Chiu yang terlongong dua kesima itu. Tio Ji yang kenal gelagat. Dia tahu. Kedua orang itu tentu bukan imam gereja situ. Kembali ya kembali serunya keras sembari memberi isyarat dengan ekor matuk kepada Seng Sumoai, siapa terpaksa menurut. Karena kebebasannya dirintangi, dengan gusar Yan Chiu hantamkan banderingannya ke arah orang itu yang cepat ditangkis olehnya dengan senjata kapak yang besar. Tiba di muka pintu ruangan tetamu, Tio Ji yang dan Yan Chiu tak mau masuk, tapi sengaja terus berjalan ke sebelah muka. Kembali di bagian sana juga ada dua penghadang. Yang satu mempunyai lafal suara orang sucuan, yang lain mimaki dua dalam bahasa Boan Chiu. Karena sudah banyak pengalamannya bertempur dengan serdadu Ceng, jadi Tio Ji yang dan Sumoainya segera mengetahui bahwa kedua pencegatnya itu adalah kaki tangan pemerintah Ceng yang menyaru sebagal imam. Kini tanpa diberitahukan oleh sukonya, Yan Chiu sudah mengetahui sendiri dan memutar tubuhnya kembali ke dalam ruangan tetamu. Baru melangkah masuk, Yan Chiu sudah berseru, Suhu, Ang Huat telah mempersiapkan entah berapa banyak kaki tangan pemerintah Ceng yang menyaru jadi imam gadungan untuk menumpas kita. Tio Ji yang tuturkan apa yang telah dijumpainya tadi. Ceng Bo dan Kui In Chu serta lain dua orang saling mengawasi satu sama lain. Oleh karena yang akan datang ini bukan kebahagiaan melainkan kecelekaan, maka kita harus tenang dua mempersiapkan kewaspadaan. Dalam hal tenaga, Xiaoko dan Xiaochio tergolong, yang terlemah di antara kita, maka sebaiknya mustika dalam batu itu berikan saja kepada mereka separoh dua, siapa tahu akan menambah kekuatan mereka. Hui In Chu menyatakan pendapatnya. Ternyata semua orang setuju. Bermula Tio Ji yang menolak tapi diperingatkan oleh Suhunya. Malah Ceng Bo siang jin segera mencabut pedang yakun kiam yang terselip di pinggang Tio Ji yang. Yan Chiu disuruh memegangi batu itu, lalu Ceng Bo pelahan dua membelahnya. Tak antara lama tampak sebuah lubang dan menghempuslah keluar suatu hawa yang luar piasa wanginya. Lekas tuangkanlah ke dalam mulutmu buru dua Ceng Bo menyuruh si genit meminumnya. Yan Chiu cepat tempelkan bagian lubang itu ke mulut dan sekali menyedot sekuat duanya berkerucukanlah tenggorokannya menelan suatu benda cair. Seketika dirasakan tulang belulang seluruh tubuhnya menjadi sedemikian nyaman dan ringan sekali. Buru dua ia kerahkan Chin Wan, tenaga murni, dan Chin Kahi, hawa murni, setelah itu lalu berikan batu kepada Seng Suko. Begitu Tio Ji yang menyambutnya, terus ditempelkan ke mulut dan disedotnya. Tapi hanya angin saja yang didapatinya. Dengan keheranan, dia turunkan batu itu. Kui In Chu dengan segera dapat mengetahui apa yang terjadi, katanya, si Aoko. Mungkin sudah suratan nasib, bukankah air mustika itu sudah dihirup habis oleh kui atau, darah jelek, itu? Kau tidak kecewa, bukan? Tio Ji yang tak pernah mempunyai perasaan iri. Dia adalah seorang Suko dan Sute yang pengalah. Seharusnyalah diberikan pada sumo ai, karena dia lebih lemah sahutnya dengan setulus hatinya. Mendengar itu, semua orang mengagumi ketulusan hati pemuda itu. Ketika sama mengawasi In Chu tampak selebar wajah nona itu kemerah duaan memancarkan cahaya gemilang. Seperti keringat bukan keringat, sehabis menyalurkan perdarahannya, ia rasakan seluruh tubuhnya mengalirkan hawa panas, hingga untuk setengah jam ia tampak seperti dalam keadaan samar dua ingat. Baru setelah perasaan menyalur rata ke seluruh tubuh, ia tampak berloncat bangun seraya berseru, emboi nyaman sekali seperti orang mati rasanya. Suko, kau minum sedikit tadi, apa tak berasa apa dua? Nona itu tak mengetahui kalau Tio Ji yang tak kebagian setetes pun jua. Air mustika yang jarang terdapat di dunia itu, telah habis dihirupnya semua. Baru setelah Seng Suko menjelaskan, ia kemerah duaan mukanya dan menyatakan penyesalannya, Maaf, aku tak sengaja berbuat begitu. Ho, sungkan juga sih. Asal kau berjanji kelak tak menghina Sukomu seperti yang dilakukan oleh sucimu, itu sudah cukup seru Kui In Chu. Kembali wajah Yan Chiu merah padam kemalu duaan, diperolok Kui In Chu itu. Kini ia merasa tubuhnya sangat enteng sekali. Apap Fla menyalurkan darah atau pernapasan, juga sangat mudah dengan leluasannya. Rupanya luakangnya dalam sekejap waktu saja Tia maju pesat, suatu hal yang membuatnya gerang bukan kepalang. Suko, kau sungguh baik sekali kepada ku dan dua hatinya berterima kasih. Kala itu sudah sore hari. Genta gereja kedengaran bertalu tiga kali. Anehnya keadaan di situ tak nampak seperti sedang kumpulan malam, sembahyang malam. Ketika semua rombongan pihak tetamu kehranan, tiba dua dari arah luar terdengar ada orang berseru, suhu mengundang tamu sekalian supaya datang ke paseban belakang. Kui In Chu tahan nafas, dengan gunakan ilmu menyusupkan suara Toan In Jip Bi dia berseru kepada kawan duanya, kartu segera akan terbuka, entah lotosu itu hendak men apa. Sekalian orang mengerti maksud peringatan itu. Cheng Bo segera berseru keras, silahkan saudara mengantar walaupun luakangnya berkurang banyak, namun suara yang diserukan oleh hawan nafas itu, cukup nyaring. Begitu pintu dibuka, ternyata di situ sudah menunggu ketiga anghun sumo. Jimo atau iblis kedua, ayah The Gao, sudah meninggal, namun gelaran mereka masih tetap menggunakan anghun sumo, empat iblis dari anghun kiong, walaupun sebenarnya mereka itu hanya berjumlah tiga orang. Dengan Cheng Bo siang jin berjalan di muka dan Kui In Chu, yang paling belakang sendiri, ketujuh rombongan tetamu itu segera berjalan menurutkan anghun sumo. Sepanjang lorong yang dilalui itu, mereka dapat memperhatikan. Tapi setelah dua kali memilu, hilanglah pengetahuan mereka akan arah metu angin. Semua yang tampak di situ, dari ruangan, lorong serambi, tiang dan lankan, sama semuanya, sukar dibedakan. Setelah setengah jam lama berbilak-biluk, mereka melalui sebuah ruangan kecil dan sekonyong dua terbentanglah sebuah lapangan luas yang berlantai batu marmar hijau. Luas lapangan itu tak kurang tahun 2010an tombak persegi. Pada ujung lapangan itu tampak sebuah meja patian, delapan segi, dengan dikitari oleh delapan orang, yakni Ang Huat Chin Jin, Kiang Siang Yan, Bek Lian, Degau, dan Sem Tiang Lo dari Cihun Si. Mereka rupanya tengah menghadapi hidangan. Tapi sekalipun melihat kedatangan rombongan Cheng Bo siang jin, mereka bersikap acuh tak acuh. Yang diherankan Cheng Bo bukan sikap mereka yang mengejek secara begitu menyolok, tapi adalah itu kedua benggolan kaki tangan pemerintah Cheng, yakni sepasang suami istri suat BWE dan huat Kuai, mengapa tak hadir di situ. Ketiga Ang Hun Sumo menghampiri Ang Huat Chin Jin dan berbicara beberapa patah kata. Mungkin orang mengira tadi Ang Huat Chin Jin benar dua tak mengetahui kedatangan rombongan Cheng Bo itu. Tapi kini setelah mendapat laporan dari Chiang Taibing, dia tentu sudah mengetahui. Namun dia masih enak dua duduk saja. Malah mengangkat cawan arak dan berkata kepada Kiang Siang Yan, In Li Hiap, untuk merayakan pertemuan yang jarang terjadi ini, marilah kita keringkan cawan. Orang dua yang mengitari meja itu sama menyambut dengan gembira. Chiang Taibing masih tegak terpaku di situ. Kui Ing Chu dan kawan dua adalah tokoh dua persilatan yang bernama, sudah tentu mereka mendongkol sekali diperlakukan begitu. Sin Eng Hatai tertawa dingin, tangannya mencekal pada lankan, krek, tahu dua saja sudah memutuskan patah sebuah trali kayu lankan itu, lalu ditimpukan ke arah meja patkua mereka. Juga Kui Ing Chu dan Si Bong Kok tanpa ajak doaan, membarengi dengan sebuah biat gong chiang, pukulan lewekang, ke arah kutungan kayu tadi. Dengan mendapat dorongan dari lewekang ketiga tokoh iihai itu, kutungan kayu meluncur dengan pesatnya. Kalau saja kayu itu menimpa meja. Hidangan di situ tentu akan porak-poranda. Tapi baik Ang Huat Chin Jin maupun Kiang Siang yang rupanya tak mengacuhkan ancaman itu. Sambil mengangkat cawan, mereka berdua segera menyiramkan arak ke udara yang tepat mengenai kutungan kayu tadi. Bagian 38, seteru lama. Karena tak disambut sewajarnya, dengan gusar kutai menimpukan sepotong kayu ke arah meja perjamuan. Tapi dengan tenaga lewekang Ang Huat Chin Jin dan Kiang Siang Yan munkeratkan isi cawan mereka ke udara. Siraman arak dari Ang Huat Chin Jin dan Kiang Siang Yan itu menggunakan lewekang. Sebenarnya kalau meniiai soal kepandayan, Kui Ing Chu setanding dengan Kiang Siang Yan, si bongkok berdua dengan kotai dapat menghadapi Ang Huat Chin Jin. Sayang lewekang dari Kui Ing Chu sebagian besar. Sudah habis karena menolong siklosan itu. Jadi dalam adul wekang tadi, ketiga orang dari pihak tetamu telah kalah. Begitu terciprat arak, kutungan kayu tadi segera miring ke samping dan jatuh ke tanah. Dari gebrak itu saja, cukuplah sudah diketahui tentang kekuatan masing dua. Dan yang paling dibuat sayang, kini nyata dua Kiang Siang Yan sudah kena, dibohongi dego dan berdiri di pihak Ang Huat, Cengbo Siang Jin pedih hatinya. Hang Moai Kau, saking terharunya dia tak dapat melanjutkan kata duanya apalagi kala itu Kiang Siang Yan sedikit pun tak mau menghiraukan dan melainkan tertawa dingin. Cengbo sadar bahwa pertempuran hari itu merupakan soal hidup atau mati. Berhari dua dia mundar-mandir ke sana mini untuk menjumpai beberapa sahabat persilatan yang mempunyai tujuan sama. Berhasil atau tidaknya usaha mereka untuk mengusir kaum penjajah Ceng dari bumi Tiongkok, adalah mengandalkan tenaga persatuan dari para kaum pahlawan pencinta negeri itu. Ah, mengapa dia masih berat dipengaruhi hubungan suami istri serta ayah anak lagi? Demi Seng hati terbuka, pikirannya pun longgar. Tak lagi dia merasa pedih? Ang Huat Cin Jin, bukankah kau mengundang kami kemari, mengapa begitu macam keret penyambutanmu? Kau adalah seorang soko guru dari dunia persilatan, mengapa masih dilekati sifat dua tak kenal aturan begitu serunya? Setiap patah dari ucapan Cengbo itu, memang sukar dibantah. Memang rencana untuk membuat panas hati para tetamu itu, adalah keluar dari pikiran The Go. Menurut rencana, begitu musuh panas hati, dia terus jalankan program yang ditetapkan menurut rencana The Go itu. Tapi ternyata Ang Huat bukan The Go. Dia adalah seorang ciam puat dari dunia persilatan yang mempunyai gengsi. Agung. Walaupun dia mau merendah sedikit, turun gunung menyambut kedatangan sepasang suami istri Swat Bwe dan Huat Siao yang dikirim oleh pemerintah Ceng itu, namun dia tetap bukan golongan orang rendah macam The Go. Maka demi mendengar cercaan Cengbo tadi, seketika dia berbangkit dan berseru, siapkan sebuah meja perjamuan lagi. Dalam sebentar saja perintah itu telah dilaksanakan. Silahkan hadirin sekalian duduk, katanya sambil memberi hormat kepada para tetamunya, kemudian duduk pula. Menurut anggapannya, perbuatannya itu sudah cukup dari menghormat. Cengbo tak mau banyak peradatan lagi, segera maju mengambil tempat duduk. Jarak antara kedua meja mereka itu hanya terpisah satu meteran. Kalau sewaktu dua Ang Huat menyerang, tentu sukarlah baginya untuk lolos. Namun sedikitpun siang jin itu tak mengunjuk rasa jari. Lain dua kawannya pun segera menaulat tindakannya itu. Kui Ing Chu menyentuh Hian Chiu, katanya, siawah tahu, hatimu mendongkol tidak? Sudah tentu, Ang Huat si Imam tua itu benar dua kutu besar sahut Hian Chiu. Kuajarkan kau care untuk melampiaskan kemendongkolanmu itu. Kau adalah seorang anak, mereka dibatasi dengan kedudukannya, tentu tak dapat mengapaduakanmu. Kalau nanti suhumu menggegeri kau, akulah yang menanggung kata Kui Ing Chu, seraya membisiki beberapa patah, kata kedekat telinga sugenit. Yan Chiu berseri girang. Sembari sebelah tangan mencekali banderingan yang tergantung di pinggang, ia ikut Kui Ing Chu menghampiri ke tempat meja Cengbo tadi. Setiba, di tepi meja, tiba dua ia memutar tubuh dan berseru, Ang Huat Lociampua, Subo dan Lian Suci. Ketiga orang itu terkejut mendengar panggilan itu. Tanpa merasa mereka sama mendongakan kepala. Be Lian agaknya malu sendiri, maka lalu tundukkan kepala. Ang Huat Cin Jin dan Ki Yang Siang yang terpaksa mengulung suara tenggorokan hem, ialah dimaksud sebagai jawaban. Adalah selagi kedua tokoh ini lengah karena memberi jawaban itu, Tangan Yan Chiu sudah kibaskan banderingan melayang di sisi punggung Tucheng dan tubuh, lalu menyusup ke bawah meja mereka. Sekali tangan menyentak, maka buk, bola banderingan itu tepat menghantam bagian bawah permukaan meja. Hantaman itu tak kurang dari berpuluh kati beratnya. Selagi Ang Huat Cin Jin dan Kang Siang yang bersuara tenggorokan tadi, Tau dua cawan dan mangkok piring di atas mejanya sama berhamburan ke atas, Serambut di belah tuju, Mereka tak mengira sama sekali kalau Yan Chiu berani melakukan perbuatan ugal duaan itu. Buru dua Ang Huat meniup keras dua dengan mulut untuk menghalau kuah panas yang hendak menyemprot mukanya, Namun tak urung rambut kepalanya juga kena tersiram. Adalah Ki Yang Siang Yan yang paling tangkas. Begitu melihat ancaman datang, Ia segera gunakan ilmu mengentengi tubuh Tai Im Iseng yang sakti, Menarik Bek Lian untuk menghindar ke samping. Jadi hanya pakaiannya yang kena kesiraman sedikit. Yang paling runyam adalah ketiga tiang lo dari Cihun Si Itu dan Degau. Muka dan rambut mereka basah kuyuk di keramasi kuah, gulai. Oleh karena tak menyangka sama sekali dan gerakan Yan Chiu tadi datangnya secara tiba dua dan cepat sekali, Jadi walaupun keramas dengan kuah panas namun keempat orang itu tetap terlongong dua tak tahu apa yang telah terjadi. Dan selagi mereka berempat terlongong dua keheranan itu, Tepat tiupan hawa mulut Ang Hwa Chin Jin tadi tiba. Oleh karena gusar, jadi Chin Jin itu meniup sekuat duanya. Menurut tingkat kepandayan Ang Hwa, Sekali meniup, bulu ayam sisikmen ataupun setitik air dapat berubah menjadi suatu senjata rahasia yang sangat hebat. Sem tiang lo dari Cihun Si Itu duduknya tepat berhadapan dengan Ang Hwa, Jadi keadaannya tepat seperti yang dikatakan orang sudah jatuh dihimpi tangga pula. Sudah tadi muka dan rambut mereka gebes dua di keramasi kuah panas, Kini dihujani semburan air panas oleh Ang Hwa, Aduh mak, kalau badan lagi sial. Mereka menjerit rubuh ke tanah, Lalu bergelundungan kian kemari. Masih untung Tegau berlaku sebat. Begitu mendengar tiupan mulut Ang Hwa, Dia terus loncat menghindar. Ini berarti dia mendapat keringanan dari siksaan. Tidak kecewa darah dari lohusan itu digelari nona genit tangkas dan lincah. Lincah lidahnya, tangkas tangannya. Ia dapat membandering dengan cepat tanpa diketahui orang, Tapi ia pun dapat menarik balik banderingannya itu dengan tak kurang cepatnya juga. Seperti tak terjadi suatu apa, Ia akan maksud seng suhu. Oleh karena di antara sekian orang itu hanya ia sendiri yang tak tertawa, Maka untuk jangan sampai kentara, Ia pun turut tertawa cekikikan. Di dalam pihak cuan rumah, Ang Hwa dan Ki yang siangian adalah tokoh dua persilatan kelas utama. Cepat dua keduanya dapat menguasai kejutnya tadi. Mendengar di meja tetamu orang sama tertawa lepas dua, Tahulah mereka berdua kalau tadi perbuatan ugal duaan itu adalah dari pihak tetamu yang melakukan. Tapi keduanya merasa malu dan heran sendiri. Mereka yakin akan tingginya kepandayanya, Namun apa dan bagaimana peristiwa tadi terjadi, Benar dua keduanya tak mengetahui. Jadi terpaksa mereka diam menahan kemurkaan. Ang Huat perentahkan degau supaya menggotong sem tiang lo cihun si. Ketiga tiang lo itu benar memiliki lukang yang tak lemah, Namun karena Ang Huat yang meniup, Jadi mereka bertiga pun parah juga lukanya. Ada beberapa kerat tulang ayam yang menyusup ke dalam mukanya. Sewaktu satu per satu dicabuti, Mereka sama mengerang dua kesakitan. Karena keadaannya setengah mati, Terpaksa mereka digotong orang masuk ke dalam kamar. Dengan marahnya Ang Huat titahkan lagi menyiapkan sebuah meja hidangan, Kemudian suruh Hang Hun sumo bertiga duduk mengisi kursi sem tiang lo yang kosong itu. Selagi keadaan menjadi tenang kembali, Tiba dua kui ingcu berseru keras, Sia Wah tahu, Terhadap orang yang tak tahu adat, Memang begitulah caranya memperlakukan. Hayo, cucilah tanganmu dulu, Nanti aku yang pertama dua akan memberi selamat dengan secawan arak. Gelarnya saja dia itu hendak memberi selamat dengan arak, Tapi pada hakikatnya sengaja dia suruh Hang Huat dan Ki Yang Siang Yan mendengarkan jelas, Bahwa yang melakukan perbuatan Ugal Duaan tadi bukanlah tokoh dua lihai dari golongan pihak tetamu, Melainkan hanya seorang anak perempuan darah yang tak ternama. Mendengar itu benar juga wajah Hang Huat berubah, Mengangkat cawannya di aku dengaran tertawa gelak dua dan berseru, Ceng Bo Siang Jin, Lamanian orang menyohorkan bahwa dua pedang pusaka suami istri kalian tiada tandingannya di kolong jagad ini. Hari ini sebagai tuan rumah, Pincao hendak lebih dulu mengaturkan selamat secawan arak dadamu. Habis berkata begitu, Dia taruhkan cawan ke atas telapak tangan dan tiba dua telapak tangannya itu dicekungkan ke bawah. Cawan arak itu memangnya sudah kecil, maka hampir separoh cawan itu seperti masuk ke dalam telapak tangan Ang Huat. Kemudian entah bagaimana caranya, tahu dua begitu telapak tangan itu dijunkatkan lagi ke atas, Wut, cawan itu mumbul setengah meter tingginya. Setelah sejenak berhenti di atas, cawan itu pelahan dua melayang ke arah tempat duduk Ceng Bo. Namanya saja Ang Huat itu hendak memberi selamat dengan arak, Tapi hal yang sebenarnya dia itu hendak membuat malu pada Ceng Bo. Cawan itu tampaknya melayang dengan pelahan, Tapi Ceng Bo dan kawan dua cukup mengetahui bahwa tadi Ang Huat telah gunakan ilmu melempar senjata rahasia tingkat tinggi. Sedikitnya dia telah gunakan delapan bagian dari tenaganya Lue Kang untuk mengantar cawan arak itu. Jangan lagi kini Lue Kang Ceng Bo Siang Jin sudah lumpuh daya lebih dari setengah bagian, Sekalipun masih utuh, juga belum ketahuan apakah dia itu dapat menyambuti persembahan arak istimewa itu. Dia tahu kalau berani menyambuti dengan Lue Kang, lengannya pasti akan putus. Baik disambuti atau tidakkah persembahan itu? Dia dirundung kesangsian. Kalau disambuti, resikonya lengan putus. Kalau tidak menyambutnya, Ang Huat tentu akan menyusuli lagi persembahan yang kedua. Jadi tanpa adu kepandayan, berarti dia sudah kalah ini. Jarak kedua meja itu hanya satu meteran. Tempat duduk Ceng Bo tepat berhadapan dengan cuan rumah, jaraknya hanya kira dua satu tombak. Cawan arak itu walaupun pelahan melayangnya, namun dalam beberapa detik saja pasti akan sudah tiba. Ceng Bo mengambil putusan, lebih baik di binasa daripada malu. Tapi ketika dia hendak, kerahkan seluruh sisa Lue Kangnya untuk menyambuti, tiba dua kedengaran Kui In Chu tertawa dan berseru lantang, aku yang rendah ini pun hendak balas memberi hormat pada tuan rumah Hang Hun Kiong sini dengan secawan arak. Sekali kelima jarinya dibuka, maka cawan arak yang digenggamnya itu pun meluncur ke muka, tring tepat. Membentur cawan ang huat. Kui In Chu tadi telah gunakan seluruh lewekangnya. Begitu berbentur, kedua cawan itu berhenti sebentar. Cawan Kui In Chu melayang ke samping, sementara cawan ang huat masih tetap melayang ke arah tujuannya semula, ke arah Ceng Bo, tapi daya kekuatannya sudah berkurang separoh bagian. Sekalipun begitu, kala Ceng Bo menyambuti, lengannya dirasakan kesemutan nyeri sekali. Buru dua dia meneguknya habis. Ketika mengawasi ke arah cawan Kui In Chu yang melayang ke arah ang huat Ceng Jin, tampak Ceng Jin itu ulurkan tangan untuk menyambuti, tiah, tahu dua cawan itu pecah berantakan jatuh ke bawah. Kiranya sewaktu melayangkan cawan tadi, Kui In Chu telah gunakan akal. Tatkala saling berbentur dengan cawan ang huat, cawannya itu tak sampai pecah. Ini karena kedua tokoh itu telah menggunakan ilmu lekang sakti dengan perhitungan yang sangat tepat. Waktu milayang dua, cawan itu biasa saja, tapi begitu saling berbentur kedua benda itu keras bagai baja, maka tak sampai pecah. Kalau tak hujan tak angin begitu tiba di hadapan ang huat, cawan itu terus pecah sendiri, itu juga permainan yang lihai dari Kui In Chu. Ini dimaksud untuk memperolok dua ang huat untuk yang kedua kalinya. Dari kejadian itu, dapatlah ditarik kesimpulan sampai di mana tinggi rendahnya kepandayan Kui In Chu. Dia adalah setingkat dengan ang huat Chin Jin, Tai Xiang Sian Su dan Kang Xiang Yan. Tapi dalam soal peyakinan, mungkin ang huat lebih lama. Sudah tahun 1950-an tahun dia berkecimpung dalam peyakinannya itu. Jauh dua ketika masih dalam zaman pemerintahan Beng, namanya sudah berkumandang di seluruh negeri. Dia pernah menerima undangan dari pihak pimpinan Kim Iwi, pasukan Bayangkari Istana, untuk datang ke Kota Raja dan mengunjukkan kegagahan yang mengagumkan. Kalau mau, dulu dua dia sudah diangkat menjadi kepala Kim Iwi. Ini kejadian pada beberapa puluh tahun yang lampau. Kini peyakinannya makin sempurna lagi. Tapi dengan begitu, belumlah menjadi jaminan bahwa kebatinannya makin tinggi. Dalam beberapa tahun yang teracir ini, dia selalu mengeluh dalam batin, mengapa sampai di hari tua masih jadi orang hutan atau orang yang tinggal di gunung saja. Maka ketika berkenalan dengan Sam Tiang Loci Hunsi yang berhamba pada pemerintah Cheng, dia rupanya penuju juga. Makin tua makin gila, rupanya pembilangan orang begitu itu, memang beralasan. Ang huat tak mau memegang buntut kucing, mendapat malu, untuk yang kedua kalinya. Cepat dua dia rangkumkan sepasang tangan ke arah pecahan cawan dan arak yang berhamburan ke bawah itu. Sekali menyedot, pecahan cawan dan arak itu naik lagi meluncur ke dalam mulutnya, kerucuk, kerucuk, demikian bunyi tenggorokannya. Sekonyong dua mulutnya menganga dan fui, pecahan keramik putih menyembur keluar. Kret, kret, semua berhamburan menyusup pada sebuah tiang besar yang jauhnya antara satu tombak. Itulah pecahan cawan arak tadi. Walaupun Kui In Chu seorang tokoh yang paling suka berolok dua, tapi dia itu juga seorang lelaki jantan perwira. Melihat ang huat mengunjuk demonstrasi kepandayan yang luar biasa itu, serta merta dia berseru memuji. Ilmu kepandayan yang hebat serunya. Tapi pada lain saat dia kedengaran berkata pula, sayang sekali tak menjalankan didikan keras, hingga anak muridnya telah menodai kebesaran nama ang hun kyong. Memang lihai kepandayan Kui In Chu, selihai itu pula mulutnya. Sedang. Tio Jiang dan Yan Chu sama terlongong dua mengawasi pertunjukan istimewa itu. Kalau tak menyaksikan sendiri, mungkin mereka tak mau percaya bahwa di dunia ini ternyata terdapat ilmu kepandayan macam begitu. Memang apa yang dipertunjukkan ang huat cinjin itu, luar biasa sekali. Kalau orang meneguk arak itu sih biasa. Tapi ang huat telah meneguk arak yang bercampur dengan keping pecahan cawan. Kalau dia tak memiliki ilmu lewakang yang tinggi, tentu mulutnya akan pecah krowak terkena tajamnya pecahan keramik. Tapi ang huat telah memperhitungkan lebih dahulu. Begitu keping pecahan itu masuk ke mulut, dia tiup dengan tekanan lewakang, hingga kepingan cawan itu menjadi hancur seperti bubuk. Setelah arak ditelan, bubuk cawan itu disemburkan keluar. Dia hanya tertawa dingin mendengar tetamu, Kui Ing Chu, memujinya. Berpaling ke arah Kui Ing Chu, dia berseru. Chun Ke telah mengaturkan hormat dengan secawan arak, Pin Chou haturkan terima kasih. Murid Tang Hun Kiong dari tingkatan ketiga, juga akan mewakili Pinto untuk membalas hormat. Habis berkata begitu, mulutnya berkicup ke arah degau tahu kalau Su Chounya itu menyuruhnya unjuk ke pandayan. Heran juga diadibuatnya, mengapa dalam waktu dan tempat begitu, orang masih hendak menhormat duaan dengan cawan arak. Terlebih heran pula mengapa Su Chounya menyuruh dia yang keluar. Tapi walaupun heran, dia terpaksa harus menurut perentah Su Chounya itu. Dituangnya arak penuh dua ke dalam sebuah cawan, tanpa mengeluarkan tenaga apa dua, dia pun lemparkan cawan itu ke arah Kui Ing Chu. Tapi membarungi dengan itu, Ang Huat kedengaran batuk dua dan suatu tenaga dasyat terasa menyamar ke arah cawan yang segera seperti berhenti sejenak di atas udara. Ah, kiranya Seng Su Chou diam dua memberi bantuan, agar Kui Ing Chu mendapat malu. Kalau cawan arak itu diaturkan pada Ceng Bo Siang Jin, mungkin rencana Ang Huat itu akan memberi hasil. Tapi yang diarah itu adalah Kui Ing Chu, si setan tanpa bayangan yang cerdik tangkas itu. Dalam gelanggang segenting itu Ang Huat suruh degau maju, dia sudah menduga tentu ada udang di balik batu. Setelah merenung sebentar dan mendengar Ang Huat batuk dua, cepat dia sudah dapat mencium bau. Murid angkatan ketiga dari Ang Hun Kiong mengaturkan arak, murid angkatan kedua dari Chin Wan Kuan yang hendak meminumnya serunya sembari memberi isyarat ekor metu ke arah yang ciu dan lalu menampar ke arah cawan arak itu. Benar kala itu lewekangnya tak sehebat Ang Huat, tapi kalau Ang Huat mengeluarkan lewekang dengan berbatuk dua, adalah dia dengan sebuah tamparan biat gong chiang. Deru samberan anginnya telah membuat arah cawan itu miring ke samping jalannya. Juga Yan Chiu tak mengerti apa kemauan Kui Yan Chiu tadi. Tapi serta tampak cawan arak itu melayang ke arahnya, tahulah ia sudah. Sekali tangan menekan pada sandaran kursi, tubuhnya melayang ke atas menyongsong datangnya cawan. Ia sudah mempunyai dasar latihan ilmu mengentengi cukup baik dari Cheng Bo Xiang Jin, kemudian dapat mempelajari ilmu itu dari Tai Xiang Xiang Su dan masih pula meminum mustika batu yang menambah kekuatan dan memperkokoh lewekang, maka bagaikan seekor burung walet ia melayang-layang. Dilihatnya gerak layang dari cawan itu masih cukup keras jadi tentu belum melayang ke bawah. Untuk mencoba bagaimana kualitat ilmu mengentengi tubuhnya, ia mau unjuk demonstrasi. Selagi masih melayang, ia injakan kaki kanan ke atas tapak kaki kiri dan meminjam tenaga pijakan itu, tubuhnya segera lurus menjulang ke atas sampai 2 meter tingginya. Dari situ ia menekuk tubuh memujur ke muka, dengan gunakan jurus Gan Lok Ting Sah, burung meriwis jatuh di pasir datar, ia meluncur ke muka ke samping cawan itu, kerup sekali hirup habis isi cawan itu diminumnya. Tangannya diulur menyambuti cawan yang kosong itu, begitu seng kaki menginjak tanah, ia menjot tubuhnya melayang kembali ke tempat, duduknya semula. Gerakan si Nona tadi itu, sedikit pun tak mengeluarkan suara. Ia melayang maju mundur bagaikan seorang bidah dari turun dari kahyangan saja. Sungguh indah sedap dipandang matunian gerak layang darah dari lohusan itu. Sampai pun ki yang siang yang yang sejak tadi diam saja, kini tanpa terasa mengeluarkan suara tertahan di tenggorokan, suatu pujian secara diam 2. Be Lian segera membisiki beberapa patah kata kedekat telinga ibunya. Melihat itu degau. Menduga, Nona itu tentu mengiri akan kepandayan Yan Chiu yang secara begitu tiba-dua telah maju pesat sekali. Lian Muai, itu kan hanya permainan anak 2 saja, apanya yang perlu dikagumi. Beberapa tahun lagi, kita berdua tentu akan dapat melebihnya degau menghibur. Be Lian puas. Tiba dua datanglah seorang Tosu melapor, Macap Jip dari Hoasan, Chong Piao Tau, pemimpin kantor pengantar barang, Liok Toa Piao Kiok dari Hui Chiu, Liat Wat Cian Tiat Leng Kuan serta 4 persaudaraan Li dari Hailam, telah tiba kemari. Mendengar itu Cengbo bergegas bangun untuk menyambut sahabat dua yang memang diundangnya itu. Selaka seru Kui In Chiu, tapi dalam pada itu tampak macap jit si tukang tebang puhun dengan pikulannya sudah melangkah masuk. Yang disebut Tiat Leng Kuan bergelar Liat Wat Cian, panah api, itu adalah seorang yang bertubuh gemuk pendek. Sedang keempat persaudaraan Li itu mengenakan pakaian yang serba aneh, berasal dari Kepulauan Hailam, pandai menggunakan senjata, rahasia. Cengbo mempersilahkan mereka duduk pada sebuah meja yang sudah disiapkan lagi dengan hidangan lengkap. Tak antara berapa lama, hari pun malam. Karena Ang Huat masih tetap duduk menikmati arak, tahulah Cengbo bahwa semalam malaman nanti tentu tiada orang yang tidur. Benar juga, perjamuan itu diteruskan sampai keesokan hari malah tidak cukup hanya sehari semalam saja, tapi berlangsung sampai tiga hari pukul tiga malam tanpa mengasuh. Be'lian dan Ang Hun Sumo tampaknya sudah tak tahan lagi. Tapi orang dua yang lihai kepandainya, tetap menghadiri perjamuan itu dengan bercakap dua sembari tertawa dua. Pada hari ketiga, kembali datang lagi sepuluhan sahabat dua persilatan yang diundang Cengbo. Kini ruangan. Luas itu sudah penuh diisi dengan meja dua perjamuan, dan hanya tinggal tempat, kosong seluas dua tombak persegi saja. Pada hari keempat, tiba dua Ang Huat Chin Jin tampak berbangkit. Setelah menyapukan pandangan matanya ke arah semua tetamunya, dia berkata kepada Cengbo Siang Jin, Siang Jin, apakah sahabat duamu yang kau undang itu sudah lengkap hadir semuanya? Cengbo dapatkan bahwa sahabat dua yang diundang itu boleh dikata sebagian besar sudah datang, maka menyahutlah dia, entah Ceng Jin hendak memberi pesan apa, pihak kami sudah hadir semua. Ang Huat mendengus. Ratusan metu ditujukan ke arah kepala gereja Ang Hun Kiong itu untuk mendengarkan apa pembicaraannya. Dalam perjamuan itu ternyata Cengbo telah berhasil mengundang beberapa tokoh persilatan dari berbagai da'an. Jadi perjamuan itu merupakan suatu pertemuan tokoh persilatan yang jarang terjadi. Maka berkatalah Hang Hua Chin Jin kemudian, pertandingan silat pada hari pehcun ini sebenarnya adalah antara murid angkatan ketiga dari gereja ini lawan ketua kedua Tian Tehwi dan murid dari Cengbo Siang Jin menantang bertanding ilmu silat, sesungguhnya adalah suatu persoalan kecil. Tapi mengapa Cengbo Siang Jin telah mengundang sekian banyak tokoh dua persilatan datang kemari? Apakah maksudnya hendak merobohkan pendirian gereja kami yang sudah berpuluh dua tahun ini? Cengbo dapat menduga kemana arah tujuan kata dua cuan rumah itu, yalah hendak menimpahkan segala kesalahan pada pihak tetamu, agar dalam pandangan kaum persilatan menuduh Cengbo mempunyai maksud tertentu untuk Merebut gereja Ang Hun Kiong. Sekali dua bukan berjuang untuk kepentingan rakyat. Maka berdirilah Cengbo dari kursinya dan berkata dengan nada berat, kedatangan kami ke gereja Ang Hun Kiong ini, pertama-tama hendak menyelesaikan dendam kesumat para pejoang rakyat terhadap murid Ceng Jin Yalah Degau itu. Kedua, setelah urusan TPU selesai, dalam pertemuan ini kami hendak membangun lagi kian THWE untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah Ceng. Soal itu tak mempunyai hubungan dengan Ceng Jin dan kini mari kita kembali ke persoalan Degau. Biarlah para hadirin di sini sama mendengar jelas tentang kedosaannya. Di antara sekian kejahatan yang dilakukan dalam dunia persilatan, yang paling besar yalah sebagai orang hondia telah sudi berhamba menjadi budak pepenjajah Ceng dengan menyediakan diri sebagai penyuluh membawa tentara Ceng masuk ke wilayah Kwi Chiu. Dunia persilatan tak dapat mengampuni adanya bebodoran macam begitu. Ceng Bo hanya mendamprat Degau, tapi dalam pendengaran Ang Huat, tiap patah kata dari Siang Jin itu bagaikan duri tajam yang menusuk ulu hatinya. Sehabis mendengarkan kata dua orang, mukanya yang sejelek itu telah berubah makin menyeramkan. Dia tertawa dingin, begitu gagah perwira Siang Jin ini menjual jiwa pada pemerintah Beng, tidakkah itu juga berarti menjadi kaki tangan kerajaan tersebut? Ceng Bo mendengar tertawa keras, serunya, menentang penjajah Ceng, setiap orang hond mempunyai kewajiban. Kalau kerajaan Beng betul dua memperhatikan kepentingan rakyat, kami pun tak segan dua untuk menggabungkan diri. Walaupun tidak demikian, asal rakyat berdiri di pihak kita, dan bersatu melawan penjajah, maka kita takkan terpatahkan selama duanya. Kata dua berapi dua dari Ceng Bo Siang Jin itu disambut dengan gelora tepukan sorak-sorai dari para orang gagah. Namun wajah Ceng Bo tetap tenang, tak mengunjuk kesombongan. Kembali Ang Huat menyambutnya dengan sebuah tertawa dingin, kemudian berkata, kata dua yang tiada berguna, lebih baik jangan dikeluarkan. Silahkan Siang Jin mengatakan, bagaimana urusan ini hendak diselesaikan. Habis berkata, Ang Huat segera duduk kembali sebaliknya Ceng Bo merenung dalam dua. Pikirnya, tiada dengan kekerasan, persoalan ini takkan selesai. Namun kalau menggunakan kekerasan, meskipun berjumlah banyak tapi hanya sedikit sekali orang dua di pihaknya yang mempunyai kepandayan berarti. Sedangkan pihak Tuan Rumah telah mendapat tambahan tenaga dua orang tokoh sepasang suami istri Suat Muai dan Huat Xiao yang khusus dikirim oleh pemerintah Ceng sebagai perintis untuk masuk ke wilayah Kui Chiu lagi. Di samping itu masih ada lagi kaki tangan pemerintah Ceng yang menurut Tian Chiu sudah berkumpul di gereja Shao dengan menyaru sebagai Tosu. Kalau kawanan kaki tangan musuh itu mengunjukkan diri, itu sih mudah diselami kekuatan mereka. Tapi yang mencemaskan, sampai pada saat ini mereka masih menyembunyikan diri, jadi sukar diduga gerak-geriknya. Ratusan metu telah ditujukan ke arah diri siang jin itu, siapa nampaknya belum dapat mengambil suatu keputusan yang dirasa tepat. Dia cukup sadar, sekali salah jalan akan hancur binas salah tiang sendi pejuang kemerdekaan itu dibasmi oleh musuh. Pecahnya Tian Thwe, bobolnya ke-72 markas Hoasan, semua karena salah jalan. Kegagalan itu harus merupakan pelajaran bagi perjuangan sekarang dan kemudian hari. Lewat sejenak kemudian, akhirnya barulah Cheng Bo Siang Jin berkata, dalam pertempuran pada empat hari. Yang lalu, muridku dengan degau masih belum ada kesudahannya. Sebaiknya kedua orang itu bertempur lagi sajalah. Mendengar kata dua suhaunya itu, Tio Ji yang serentak bangun, tapi Ang Huat mencegahnya, tunggu dulu ketika semua hadirin tanpa keheranan, barulah Ang Huat kedengaran berkata pula dengan pelahan dua, bagaimana kalau menang dan bagaimana kalau kalah? Kini Kui In Chu tak dapat bersabar lagi, serunya, kalau degau kalah, jangan harap degau masih bernyawa lagi. Kami setiap orang akan mengunyah dagingnya. Kalau dia menang tanya Ang Huat dengan tetap Jumawa. Terserah padamu sahut Kui In Chu. Baik. Gau Ji, keluarlah ke tengah gelanggang seru Ang Huat kepada degau, siapa segera berbangkit dari tempat duduknya. Itu waktu dia mengenakan pakaian mahasiswa yang disulam indah sekali, ikat kepala yang bertaburkan permata dan sepasang sepatu yang bagus. Wajahnya berseri gemilang, matanya bagai sebuah bintang kejora, sikapnya gagah keagung duaan. Benar dua dia itu seorang pemuda yang tampan dan gaya. Siapakah yang akan mengira, kalau dia itu adalah seekor serigala yang berselimutkan kulit domba? Engkoh Goh, hati dualah sepasang metubek lian berkicup mesra merayu pesan. Suko, jangan lepaskan dia lagi juga di sebelah sana yang Ciu menitipkan pesannya kepada Seng Suko. Tio Ji yang tahu bahwa pertempuran hari itu, beriklim genting penting. Tujuh puluhan jiwa orang gagah dari dunia persilatan dipertaruhkan kebahunya. Kini kedua seteru besar itu, saling berhadapan muka dengan muka. Mereka saling bertukar pandangan mati yang tajam. Dalam pandangan seorang akli, walaupun dandanan dan wajah The Goh itu menyolok dan menarik perhatian orang, namun tak dapat menandingi perbawah kegagahan anak lohusan yang serba sederhana itu. The Goh melolos Kuan Wi Kiam dan Tio Ji yang mencabut tiap kun kiam. Harap siap kata Tio Ji yang. Dia tak pandai bicara, apalagi memang tak ingin bicara banyak dua. Begitu-gitu memperingatkan lawan, dia segera menusuk. Tering. Titik. The Goh menangkis dengan pedangnya yang ditujukan ke bagian gigir pedang lawan. Agaknya dia tak memandang mata pada Tio Ji yang. Kalau lain orang, tentu akan sudah naik darah diperlakukan begitu. Tapi tidak demikian dengan Tio Ji yang. Biar kau membawa tingkah bagaimana, juga, hari ini aku harus mengalahkanmu pikirnya. Dia cepat tarik pulang Yap Kun Kiam, lalu diputar menjadi sebuah lingkaran sinar, dan tiba dua ujungnya menusuk ke tenggorokan The Goh. Bagian 39, maut mulai mengintai. The Goh bersiul nyaring, pundaknya bergerak dan tubuhnya berputar menghindar. Dia tidak mengetahui kala itu Tio Ji yang sudah memainkan Tio Hei Kiam Hawat, maka sengaja dia masih main aksi. Tio Ji yang telah mendapat kemajuan besar dalam peyakinannya ilmu pedang. Jurus pertama tadi adalah Tio It Tio Hei. Jurus itu mempunyai tujuh gerak serangan berisi dan tujuh serangan kosong. Kesemuanya itu telah difahami olehnya. Memang sepintas pandang, ketujuh jurus dari ilmu pedang Tio Hei Kiam Hawat itu, yang satu makin lihai dari yang lain, tapi dalam soal gerak perubahannya, adalah kebalikannya, yalah jurus pertama adalah yang paling lihai sendiri dari kenar jurus lainnya. Tio Hei Kiam Hawat, adanya dapat menjegoi dalam dunia perpedangan, adalah disebabkan susunan runtutannya yang aneh dan dibalik itu. Kalau ketujuh jurus itu dimainkan berulang kali, lawan akan sukar menangkap intisari keindahannya. Karena pernah bertempur dengan Tio Jiang, Degau menganggap dia cukup faham akan ilmu pedang lawan. Dia mengira kalau jurus pertama Tio It Tio Hei itu biasa saja, tiada mempunyai keistimewaan apa dua. Maka dalam menghindar tadi, dia sengaja tempatkan dirinya hanya seperempat meter dari ujung pedang lawan. Maksudnya dia hendak unjuk demonstrasi kelincahannya. Tapi begitu Tio Jiang balikan tangan, dia segera dikaburkan oleh sinar pedang Tio Jiang yang berkelebatan memenuhi segala jurusan. Baru kini dia, Degau, gelagapan dan terus hendak loncat keluar dari kalangan, tapi ternyata sudah terlambat. Terpaksa dia menangkis dengan pedangnya. Tio Jiang cepat robah gerakannya dalam jurus Boan Tian Kok Hei. Begitu indah dan cepat pedang Yakun Kiam itu seperti muncul dari punggungnya, sehingga Degau tak menyangkanya sama sekali, seretau dua pundak Degau telah kesabet. Sampai terluka satu senti dalamnya. Baru tiga gebrak mereka bertempur dan Degau sudah menderita luka. Sekalian hadirin sama bersorak girang, sedang Chengbo sendiri pun tak menyangkanya sama sekali. Juga Tio Jiang sendiri pun girang, namun wajahnya tetap tenang. Begitu maju, dia kirim lagi sebuah serangan dalam jurus Ching Witiam Hei. Tapi kini Degau tak mau menderita lagi. Belum lawan menyerbu datang, dia sudah pendakan tubuh dan memainkan ilmu pedang Citsat Kiam Huat. Sebuah lingkaran sinar hijau, maju menyongsong. Dua-dua sama merangsang hebat dan terang, belasan kali Kuan Wikiam dan Yap Kun Kiam itu harus saling menguji ketajamannya. Nyata dalam, sekejap waktu saja, keduanya telah bertempur tak kurang dari tahun 2020-an jurus. Bagi orang yang masih dangkal ilmunya, tentu mengira kalau kedua pemuda itu bertempur mati dua-an. Tetapi sebaliknya Kui In Chu, Sin Engkotai timbul kecurigaannya. Juga Cheng Bo mendapat kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di antara sekian banyak macam senjata, pedang adalah yang paling sukar sendiri diakinkan. Juga ilmu permainannya paling kaya dengan gerak perubahan. Pada umumnya, ilmu pedang itu tentu berpokok pada kelincahan dan ketangkasan. Kedua seteru itu bertempur secara mati dua-an, jadi tentu saling menggunakan seluruh kepandayan masing dua. Ditilik dari nilai kepandayan kedua anak muda itu, tak nanti mereka begitu sering membenturkan pedang pada pedang musuh. Tapi oleh karena mereka bertempur secara rapat, maka hanya sinar dan bunyi benturan kedua pedang itu saja yang kelihatan, dan bagaimana kira mereka menggunakan jurus masing dua, sukar dilihat. Memang dalam pandangan, pertempuran itu amat seru sekali. Para hadirin sama menahan napas menyaksikannya. Kira dua tujuh atau delapan puluh jurus kemudian, barulah keduanya tampak berpencar. Tampak wajah Tioji yang agak terkejut heran, sebaliknya Degau kelihatan tertawa iblis. Luka di pundak kirinya sudah tak berdarah lagi, hanya separoh dari leher bajunya berlumuran darah. Selang beberapa jenak kemudian, Tiji yang putar pedangnya lagi, maju menusuk. Anehnya Degau sudah bergerak tak menurut permainan. Ilmu pedang lagi. Dia angkat pedangnya, menabas ke bawah. Tioji yang tak menduga dan tak keburu pula untuk merubah gerakannya, terang lagi dua kedua pedang mereka saling beradu. Tioji yang turunkan pedang ke bawah, untuk membabat pahalawan, tapi yang hendak dibabat itu cepat hadangkan pedangnya kemudian mencongkel ke atas, terang. Kembali sebuah benturan terjadi. Kini baru sekalian orang menjadi jelas. Terdengarnya berulang kali adu benturan senjata ketika kedua lawan itu bertempur rapat dua tadi, tentulah dari perbuatan Degau yang rupanya sengaja menjalankan siasat itu. Kejadian itu mengherankan sekalian orang. Kalau siasat Degau itu dimaksud untuk melelahkan tenaga Tioji yang, terang salah besar. Karena nyata dua kini lewekang Tioji yang setingkat lebih tinggi dari Degau. Tapi mengapa dia berbuat begitu? Dalam waktu orang dua sama mencari jawaban atas dugaannya itu, kembali di dalam gelanggang terdengar belasan kali gemerontang dari suara senjata saling beradu. Kini mau tak mau, Tioji yang bercuriga juga. Lewat 20 jurus kemudian, Tioji yang mendapat pikiran. Terang kenyataan membuktikan bahwa kini dia menang kekuatan dari lawan, mengapa tidak menurutkan saja siasat lawan. Adu ya adu, tentu dia dapat memukul jatuh senjata lawan. Dengan keputusan itu, dia tak mau menghindar lagi, tapi malah menghantam senjata lawan. Mi lengking dua dering benturan kedua pedang pusaka itu, sehingga membuat hati parah hadirin turut bergetar. Kini Tioji yang menusuk lagi dengan jurus Heili Longhuan dan kembali degau hadangkan pedangnya untuk menangkis. Bagus ru Tioji yang sembelari kerahkan lewekang ke arah lengannya, lalu mengibas sekuat duanya. Tapi, di luar dugaan, begitu saling melekat, secepat itu pula degau tarik pedangnya ke bawah, hingga membuat Tioji yang terhuyung. Syukur kini kepandainya bertambah pesat, jadi walaupun dalam gugup masih dapat dia mempertahankan kakinya lalu kejarkan pedangnya ke bawah untuk menindas pedang lawan. Degau yang cerdik tak mau siaduakan kesempatan sebagus itu. Tenaga lawan tadi telah terbuang percuma dan kini baru mulai menghimpun lagi, maka sebelum sempat mengerahkannya, dia sudah mendahului menangkiskan pedang ke atas sekuat duanya. Kemudian berbareng itu, dia pakai dua buah jari tangan kirinya untuk menutup jalan darah Kibun Hiat yang terletak di sebelah tetek lawan. Bukan main terkejutnya Tioji yang hendak menghindari tutukan orang, terang tak keburu. Untunglah pada saat itu pedang mereka sudah saling menempel, maka dia segera kerahkan lewakannya untuk menindas pedang lawan sehingga degau seketika itu rasakan lengannya kesemutan nyeri sekali. Sudah tentu dengan sendirinya jari tangan kirinya yang hendak dibuat menutup tadi batal, berkat tekanan yang diderita oleh tangan kanannya tadi. Kini dia pentang kelima jari tangan kiri untuk mencengkeram siku tangan Tioji yang cengkeram itu luar biasa sekali gayanya. Telunjuk, jari tengah dan jari manis tepat hendak mengarah jalan darah yang ke, yang huat dan yang ti. Karena sedang kerahkan lewakang untuk menindih tangan orang, maka Tioji yang tak mengira kalau lawan akan berbuat begitu. Terpaksa dia gunakan tangan kiri untuk menabas, tapi dengan sebatnya degau tarik lengannya kiri ke belakang. Kini sepasang tangan Tioji yang telah digunakan semua, jadi perhatiannya pun terpecah. Lubang kesempatan itu, dipergunakan sebaik duanya oleh degau. Dia kerahkan seluruh iwakang ke arah pedangnya, berbareng itu kakinya menendang. Tioji yang menghindar ke samping, sembari hantamkan tangan kiri ke dada orang. Tapi pada saat itu degau perhebat gerakannya pedang, hingga Tioji yang rasakan tangannya kanan kesemutan. Ketika dia hendak perkeras lewakangnya untuk menindih lagi, tangan kiri lawan menangkis tangan kirinya hendak dibuat menghantam dada tadi, kemudian malah terus hendak menutup jalan darah cunkuan hiat di sikunya. Tioji yang kibaskan sikunya, tapi degau berlaku nekat. Tak peduli separoh tubuhnya dapat dihantam musuh, dia terus menyodokkan jarinya ke muka dan berhasil juga akhirnya untuk menutup siku lawan itu. Seketika itu juga siku tangan kanan Tioji yang serasa lunglai, tangan pun kendor dan sekali sentak dapatlah degau membuat pedang lawan terpental ke udara. Tioji yang terkejut sekali, cepat dia miringkan tubuh, kelima jari tangan kanan mencengkeram dada orang, sedang tangan kiri pun menghantam tepat mengenai pundak kanan degau. Aduh, sekali degau mengerang kesakitan, tahu dua pedangnya kuan wikiam pun terpental jatuh. Tioji yang membarengi gerakan kakinya untuk menendang keluar pedang lawan itu. Sesosok bayangan hitam melesat menyanggapi kuan wikiam. Kiranya itulah kiyang siang yan yang sudah tinggalkan tempat duduk menyanggapi pedang kesayangannya. Sementara pedang yak kun kiam tadi pun dapat disambut oleh sin engkotai. Kini kedua anak muda itu tak mencekal senjata lagi. Rupanya pundak kanan degau yang termakan hantaman Tioji yang tadi sakit sekali, sehingga tak dapat digerakan. Jadi turut nilai, Tioji yang sudah menang. Namun wajah degau tak mengunjuk rasa jari. Oleh karena pertempuran. Itu besar sekali artinya, jadi kesudahan tadi belum berarti berakhirnya pertempuran. Tiba dua beklian mengambil pedang kuan wikiam dari tangan kiyang siang yan dan berseru kepada degau. Engkoh go, maukah kau terima pedang ini lagi? Mendengar itu yang ciu pun tak mau kalah hawa. Suko, ini pedangmu, geratkanlah dua buah luka pada tubuh manusia itu serunya. Tapi belum Tioji yang menyatakan apa dua, dengan garang degau sudah menyahuti tawaran beklian tadi, lian muai, tak usah pakai pedang lagi. Karena sudah terlepas, masa masih tak sungkan menggunakannya lagi? Mendengar itu, tiba dua kuiing ciu berseru tertahan, celaka. Tanda petik. Yan ciu cepat dua menanyakan dan kuiing ciu pun segera menyahut. Bangsat itu mendesak dengan kata dua, supaya kedua pihak tak menggunakan pedang lagi. Entah dia mempunyai simpanan apa yang lihai, maka begitu garang sekali. Teringat akan sesuatu, jantung yan ciu berdepak keras. Serangkum hawa dingin menyelubungi dada sampai ke ujung kakinya, wajahnya pun pucat lesi. Kuiing ciu menjadi haran. Siusanya nona itu sangat lincah, tak kenal takut. Mengapa kini tiba dua menjadi ketakutan sedemikian rupa? Berpaling ke arah gelanggang, dia dapati Tio Jiang dan Degau masih saling tukar pandangan mata. Rupanya mereka sedang menghembus nafas, mengerahkan lewekang masing dua. Degau berusaha menyalurkan lewekang supaya lengan kanannya dapat digerakkan lagi. Sedang Tio Jiang tak henti duanya menggerak duakan siku tangannya untuk membuka jalan darahnya yang kena tertutup tadi. Si Allah tahu, kau kenapa tanya Kuiing ciu berpaling ke arah yan ciu, kalau Kuiing ciu tak menanyakan, paling banyak yan ciu hanya berdiam diri saja. Tapi begitu ditanya, tiba dua mata si genit itu berkicuk dua dan mengucurkan dua tetes air mata. Suko, aku telah mencelakai dirimu katanya sembari terisak dua. Apa itu, lekas katakan. Mumpung masih ada tempo, kita bisa cari daya desak Kuiing ciu. Cheng Wong Sin Cheng Wong Sin yan ciu mengoceh seperti orang gila. Mendengar itu, Cheng Bo Xiang Jin dan lain duanya sama terkesiap kaget. Benar juga ketika mereka memandang ke arah gelanggang, dilihatnya Degau sudah mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam. Si Allah kau, lekas lepaskan baju musru Kuiing ciu dengan gugup, Tio Ji yang heran, tapi demi didengarnya suara Kuiing ciu tadi mengunjuk kecemasan, dia pun menurut. Baru, dia lepas baju, di sana Degau sudah mengeluarkan sebuah bumbung bambu. Sekali menyentil tutupnya, maka seekor ular Tio Kiyap Cheng, hijau daun, sebesar jari tangan, segera menjulurkan kepalanya keluar. Secepat kilat Degau segera ulurkan tangan untuk mencengkeram ekor ular itu. Ular itu menggeliat dan menjulurkan kepalanya ke atas hendak merangsang muka Degau, tapi dengan sebat sekali Degau, kibaskan tangannya, sembari maju ke muka. Kibasan itu tepat sekali, ular tak dapat menggigit mukanya tapi pun tak sampai remuk tulangnya, si ular. Begitu terkibas ke muka dan melihat Tio Jiang, ular itu segera hendak memagut Tio Jiang, siapa dengan gugup menghindar. Kini taulah Tio Jiang mengapa Kuiing ciu tadi menyuruhnya membuka baju. Dalam tangan Tio Jiang, baju lemas itu dapat merupakan suatu senjata lihai yang apabila dikebutkan dapat mengeluarkan samberan angin yang dasyat. Kala itu suasana di perjamuan situ menjadi hiruk pikuk. Jahanam, sungguh keji sekali kau. Masakan benda macam begitu hendak dijadikan alat membunuh orang salah seorang yang berangasan kedengaran memaki. Namun Degau tulikan telinga. Serangan pertama tak memberi hasil, dia maju beberapa langkah kemudian terhuyung ke samping dan sekali loncat, dia sudah berada di belakang Tio Jiang. Cheng Wong Sin dikibaskan supaya menggigit tulang punggung orang, siapa karena tak keburu berputar tubuh segera gunakan jurus Hang Cumeciu terhuyung dua ke samping. Kemudian dari situ, dengan gerakan kaki Soh Tong Tui, dia menyapu kaki lawan. Degau tertawa mengejek. Cheng Wong Sin ditarik ke bawah. Sedikit saja Tio Jiang ayal, pahanya tentu akan roak. Ini disebabkan karena tubuh ular itu mempunyai sisik tajam yang berbisa sekali. Kecuali diobati dengan empedu dari ular itu sendiri, walaupun tabib semasyur hawe atu dari jaman semkok hidup lagi, pun tak nanti dapat menolong jiwa orang yang terluka. Ternyata maksud kejah Degau itu tak sampai mengenai sasarannya. Tapi dia pun tak mau berhenti sampai di situ saja. Secepat kilat, dia kibaskan lagi ular itu ke muka. Rupanya setelah diobat-abitkan beberapa kali oleh Degau, ular itu menjadi buas. Tanpa tunggu sampai tangan Degau mendorongkannya ke muka, otomatis ular itu sudah merangsang ke muka. Sebelum Tio Jiang sempat mengebutkan baju, ular itu sudah menggigit pada celananya. Saking terkejutnya, Cheng Bo Siang Jin dan kawan duanya serentak sama berbangkit. Malah Yan Chiu sudah menjerit keras, Jilang Suko sekali tangannya menekan meja, ia segera melesat maju. Manusia iblis macam begitu, mana boleh dibiarkan hidup di dunia persilatan berbareng itu terdengar suara. Makian Dian sekonyong dua seorang gemuk pendek, loncat ke muka dengan menghunus golok. Kala itu Tio Jiang rasakan celana kakinya mengencang dan bulu kakinya berdiri. Tapi dalam pada itu dia rasakan daging betisnya masih tak merasa sakit, maka secepat kilat dia menarik kuat dua ke belakang, wek, celana kakinya telah robek dua-dua, namun untung betisnya tak sampai termakan ular. Keringat dingin mengucur membasahi tubuhnya. Degau heran dibuatnya mengapa lawan masih bisa lolos. Tapi segera dia tahu sebabnya, yakni gigitan mulut siular tadi tak sampai ke bagian daging, hanya kurang beberapa dim jaraknya. Sedang Yan Chiu serasa longgar sekali dadanya dari himpitan sebuah batu besar, jantungnya berdebar dua seperti hendak loncat keluar. Ia terkesiap diam, termangu dua berdiri di situ. Tapi si lelaki gemuk pendek tadi maju terus dan datang dua lalu membacok Degau. Baru saja goloknya diangkat, sekonyong dua ada segumpal asap merah meluncur pesat sekali ke arahnya. Degau dan Yan Chiu yang kenal akan barang lihai, buru dua loncat menghindar. Tidak demikian dengan si gemuk pendek tadi. Dia masih enak dua berdiri di tempatnya, tapi pada lain saat, kedengaran suara jeritan seram dan tubuh si pendek itu terhampar, bum, hanya sekali damenggerang, terus diam tak berkutik lagi. Kini sekalian hadirin sama mengetahui, bahwa gumpalan asap, merah tadi, ternyata adalah tubuh anghuat cinjin yang melesat laksana sesosok bayangan. Setelah cepat membanting si pendek, cinjin itu tegak dengan tenangnya. Saat itu, dari salah sebuah kursi, tampak ada seorang loncat ke muka gelanggang, lalu menubruk ke tubuh pendek yang sudah tak berfernyawa itu, menangis terseduh-sedih. Kini baru tahulah Cheng Boss Yang Jin bahwa si gemuk. Pendek itu adalah tokoh persilatan dari daerah Kuisai. Dia bernama Yong Golong yang bersama sutenya digelari orang sebagai Ciusan Songkiat, sepasang orang gagah dari gunung Ciusan. Yang menangisi jenazahnya itu, yalah seng sute bernama Lo Hong. Melihat kini anghuat cinjin sudah turun ke gelangang, semua orang sama berdiri dari tempat duduknya. Kedengaran cinjin itu tertawa dingin, katanya, satu lawan satu, tak boleh ada lain orang yang membantu. Orang itu telah merusak tata kere persilatan, apalagi hendak turun tangan secara kejam, maka mati itu pun sudah selayaknya. Yong Golong dengan sebat tanggolok, bukannya tokoh yang tak ternama. Dalam dunia perusahaan antarbarang, Piyo Kiyo, namanya sangat terkenal. Perbuatan anghuat yang sudah membunuhnya tadi, telah menerbitkan kemarahan orang banyak. Tapi karena cinjin itu dapat menindas kemarahan orang banyak dengan kata duanya yang tajam, terpaksa sekalian orang tak dapat berbuat apa dua kecuali menahan diri. Namun Lu Hong tak dapat bersabar. Tak peduli anghuat cinjin itu bagaimanapun lihainya, tapi karena suhengnya dibinasakan orang, dia kalap betul. Anghuat loto, orang silo hendak mengadu jiwa dengan kasrunya sembari maju menyerang dengan sepasang poan koan pit. Melihat itu sekalian orang gagah hendak mencegah tapi sudah tak keburu. Anghuat tenang dua saja berdiri di tempatnya. Begitu sepasang pit lohang tiba di dadanya, anghuat gerakan tangannya dan tahu dua sepasang pit kepunyaan lawan itu sudah pindah di tangannya. Kalau lohang mau sudah dengan begitu saja tentulah takkan sampai mengalami hal dua yang mengenaskan. Tapi dia sudah terlanjur umbar kemarahan, tekadnya sudah bulat untuk mengadu jiwa. Sungguh celaka bagi lohang, bukannya anghuat cinjin roboh kena pukulannya, sebaliknya ia sendiri yang ikna disengkelit ke lantai hingga terbanting mampus. Dia ayunkan kepalan kanan untuk menjotos dada anghuat, biluk, suaranya seperti memukul kayu lapuk, dan lengan lohang itu terkulai ke bawah. Masih dia tak mau sudah, tangannya kiri menyusul menampar muka anghuat. Kali ini anghuat tak mau memberi ampun lagi. Sekali sawut tangan orang, dia segera melontarkannya. Ada beberapa pi orang gagah hendak maju menolongi, tapi sudah kasip karena kerang huat menggerakkan tangannya tadi sungguh istimewa. Lohang tergelapar jatuh di lantai, tiada bernyawa lagi. Tulang belulangnya remuk. Siapa yang berani hendak membantu kedua orang yang bertempur itu, akan mengalami nasib serupa dengan kedua orang ini. Barang siapa yang tidak terima, silahkan tampil. Kemuka, Pincah bersedia untuk menemani main dua beberapa jurus anghuat cinjin sumbar dua dengan suara nyaring. Kumandang suara cinjin itu disambut dengan hening di seluruh medan perjamuan itu. Setiap orang insyaf bukan tandingan anghuat, jadi sama berdiam diri. Hanya Cheng Boss yang jin seorang diri yang berpendapat lain. Kalau saat itu dia tak unjuk diri, kelak bagaimana dia hendak berjumpa dengan orang dua persilatan. Terang dia bukan tandingannya anghuat, tapi dia tak boleh tinggal diam saja karena takut mati. Yang satu tadi karena salah hendak membantu orang bertempur, harus dibinasakan. Tapi untuk orang yang kedua, mengapa juga diperlakukan sedemikian kejamnya serem tak dia berseru lantang. Anghuat tertawa terkekeh dua, sahutnya, siapa yang suruh dia tak tahu diri, berani kurang adat pada pentro. Apakah siang jin tidak puas? Anghuat mempunyai perhitungan yang amat cermat. Dia tahu walaupun bukan yang tergolong lihai sendiri, tapi pribadi Cheng Boss itu mempunyai wibawa besar yang secara otomatis menempatkan dirinya sebagai pemimpin dari para orang gagah yang hadir di situ. Mereka adalah anasir dua penentang pemerintah Cheng. Kalau Cheng Bo dilenyapkan, persekutuan mereka tentu goncang. Dan ini suatu pembuka jalan untuknya memperoleh pahala dari pemerintah Cheng. Maka sengaja dia pancing siang jin itu dalam suatu pertempuran. Juga Cheng Bo tetap berpegang pada penderiannya tadi. Sekali njot, dia melesat maju. Kui incudensi bongko insyaf bagaimana pentingnya peran Cheng Bo dalam membangun tian THW nanti. Kalau Cheng Bo menyatakan suaranya tadi, mereka sudah hamat gelisah. Mereka yakin, siang jin itu tentu berpantang mundur. Maka, begitu menampak Cheng Bo hendak bergerak maju, mereka berdua segera hadangkan tangan hendak mencegah. Namun rupanya Cheng Bo sudah bulat tekat, yakkun kiam dikibaskan ke kanan-kiri untuk memapas kedua lengan bajunya yang dipegangi oleh kedua tokoh tadi, lalu terus loncat ke tengah gelanggang. Kui incu makin gugup. Dalam keadaan seperti saat itu, dia tak mau main pegang aturan macam apa saja, lalu loncat mengikuti Cheng Bo. Tapi sekonyong dua Cheng Bo lintangkan pedangnya sembari berseru, siapapun tak boleh ikut duaan. Kui incu terkesiap, sedang Cheng Bo melanjutkan lagi kata duanya, walaupun pertempuran saat ini bukan lagi bersifat adu kepandayan menurut kebiasaan orang persilatan, namun peraturan tetap peraturan, tak boleh dilanggar. Harap sekalian sahabat turut menyaksikan saja, jangan ikut cam nur. Kui incu tak dapat berbuat apa dua lagi, melainkan terpaksa duduk. Dia dan si bongkok menganggap, si yang jin itu terlalu memegang teguh sifat kesatriaannya. Semua metu dari yang hadir, ditujukan ke arah Cheng Bo dan Ang Huat. Saat itu teguh sudah menyimpan Cheng Ong Xin, sedang Tio Jiang pun menyisi ke pinggir. Sembari mencekal pedangnya, Cheng Bo memberi hormat. Chin Jin, silahkanlah. Harap si yang jin mulai lebih dahulu, Ang Huat pun membalas hormat seraya menyilahkan. Suasana dalam medan perjamuan itu menjadi genting. Semua orang tahu bahwa Cheng Bo tentu kalah. Tio Jiang gelisah bukan main. Dia memandang ke arah Beklian, hatinya makin pedigram, karena suci itu hanya selalu memperhatikan degau saja, sedikit pun tak ambil mumet akan keselamatan. Ayahnya. Malah ibunya, Qiang Xiang Yan, yang walaupun sorot matanya dingin, tapi mau juga mengawasi ke arah Cheng Bo. Maaf seru Cheng Bo semibari maju menusuk. Ang Huat rangkapkan kedua tangan, lalu mendak ke muka hendak menutup jalan darah dan tiong hiat lawan. Dengan cepat Cheng Bo tarik pulang pedang dan mundur setindak. Pedang diputar dalam bentuk lingkaran sinar dan dengan jurus Cheng Witiam Hei, dia lancarkan serangan yang kedua. Ang Huat tetap tak mau menyingkir, sekali tangan menghantam ke muka, serangkum angin menderu dasyat hingga seketika itu Cheng Bo rasakan tangannya kesemutan dan pedangnya hampir saja terlepas. Buru dua dia kerahkan tenaga untuk mencekalnya erat dua, tapi ujung pedang mencong arahnya. Ang Huat tak tahu kalau Cheng Bo baru saja hamburkan lewekang untuk menolong siklosen. Demi diketahui kepandayan Cheng Bo hanya begitu saja, dia tertawa gelak dua, serunya, ku kira Hei Tekau itu sungguh dua lihai, kiranya hanya sebuah kulit kosong saja. Karena pedangnya miring, dada Cheng Bo terancam dengan tutukan jari lawan, maka terpaksa diam mundur lagi beberapa tindak. Hei Tekau ternyata hanya bernama kosong saja, tak lebih dari kekuatan sebuah jari tanganku saja kembali Ang Huat menghina lawan. Walaupun tahu Cheng Bo diperlakukan begitu, namun sekalian orang tak berani turun tangan. Lebih dua Tio Jiang, dia seperti semut di atas kuali panas. Mendapat angin, Ang Huat tak mau sungkan lagi. Sekali melesat, dia menerjang lagi. Tapi Cheng Bo segera menyambutnya dengan tiga buah jurus permainan pedang, Ang Huat tak berani gegabah hantam kromo. Dia berhenti. Sebentar untuk mengirim sebuah pukulan lukang. Tapi dengan sebat sekali Cheng Bo teruskan lagi dengan tiga buah serangan berantai. Tio Jiang tak mengerti letak kelihayan dari ke-6 serangan berantai Seng Suhu itu. Juga di seluruh medan perjamuan itu tak seorang pun yang tahu kecuali Kiyang Siang Yan seorang. Itulah salah suatu gerak perubahan yang paling sakti dari ilmu pedang Tsu Hei Kiyam Huat. Dari tiga dan tiga, menjadi tujuh dan tujuh. Kalau bukan Ang Huat Chin Jin, lain orang pasti sukar untuk menghindar dari serangan itu. Metu Ang Huat yang tajam segera mengetahui bahwa lukang lawan itu lemah sekali, maka dia melesat ke samping orang dan menghantam. Tapi kali ini Cheng Bo sudah bersiap. Begitu samberan pukulan lawan tiba, dia cepat turunkan pedang terus menusuk. Ang Huat perdengarkan ketawa dingin, dan membalas dengan dua buah hantaman lukang lagi. Kedasyatan pukulan itu, ibarat dapat menghancurkan batu gunung. Seketika Cheng Bo rasakan ada suatu tenaga gempuran maha dasyat menyerangnya. Goyahlah kuda dua kakinya kena tergempur, lalu melejit ke samping. Ang Huat tak mau memberi hati, dia memburu maju untuk menutup dengan sebuah jarinya lagi. Untuk kesekian kalinya, terpaksa Cheng Bo mundur pula. Bagian 40, bersatu kembali. Ang Huat neka tak mau tarik pulang jarinya. Kakinya bahkan mengisar maju dan gerakan tangan kiri menghantam. Diburu oleh jari dan kepelan itu, Cheng Bo terpaksa men mundur sembari bolang-balingkan pedang. Untuk melindungi diri. Berturut dua dia mundur sampai belasan tindak, jadi hampir separoh dari gelanggang itu habis sudah diputarinya. Sekali Ang Huat Xin Jin bergerak, cepat ia merangsang maju. Tapi Cheng Bo siang Jin sempat putar pedangnya sambil melangkah mundur. Entah bagaimana He Te Kau dapat memperoleh kemas huran nama itu ya tanda seru kembali Ang Huat mengejek dengan tertawa. Sudah sejak bergebrak tadi, Kui In Chu mendongkol sekali atas sikap kepala gereja Ang Hun Kiong yang sedemikian sombongnya itu. Kali ini, tiba dua pikirannya tergugah. Buru dua dia melirik ke arah Kang Xiang Yan dan dapatkan nyonya itu pun unjukkan wajah kurang puas. Semalam menjadi suami istri, akan terkenang sampai mati. Rupanya hal itu pun berlaku pada Kang Xiang Yan. Walaupun ia dapat dikelabui The Gou sehingga marah terhadap suaminya, Cheng Bo, yang disangka memusuhi. Be Lian dan The Gou itu, namun kecintaan suami istri tak mudah dihapus begitu saja. Ah, masih ada setitik harapan, demikian Kui In Chu mengasah otaknya. Pada saat keadaan Cheng Bo makin payah dan gerakan pedangnya makin lambat seperti tertindih tenaga berat, Kui In Chu segera bertindak. Ang Huat Chin Jin, kata duamu itu benar, He Te Kau memang hanya sebuah kantong nasi saja serunya. Mendengar itu, sekalian orang sama terbeliak kaget. Sebaliknya diam dua Ang Huat gembira. Dia mengira, belum lagi dia jatuhkan He Te Kau, kini pikiran orang sudah banyak berpaling haluan. Sudah tentu benar sahutnya. Kui In Chu Girang, pancing dia sudah mulai termakan. Tapi aku tak habis mengerti, mengapa daulu Tai Sian. Sian Sub pernah menderita kekalahan dari dia serunya pula. Ang Huat berkeputusan untuk menjelaskan pertanyaan Kui In Chu pada saat dan tempat seperti waktu itu. Kalau tidak, orang dua tentu masih menjunjung Cheng Bo dan tak mengindahkan dianya. Kubu kekuatan anti penjajah Cheng, bagaikan rumput liar yang sukar dibasmi habis. Benar dengan terbasmi rombongan Cheng Bo, kekuatan gerakan itu akan terpatahkan sebagian, tapi alangkah baiknya kalau tenaga dua itu dapat digunakan lagi untuk kepentingan barisan kontra perlawanan itu. Dan inilah kesempatan yang sebagus duanya untuk memikat mereka, demikian pikiran Ng Huat. Sembari terus mendesak Cheng Bo, dia tertawa menyahut, itulah karena kelemahan Tai Sian Sian Su sendiri. Sepasang ilmu pedang Hoan Kang Kiam Huat dan Chu Hai Kiam Huat, telah menggetarkan dunia persilatan selama lebih 30 tahun lamanya, masakan hanya bernama kosong saja. Ada sebuah pamau dalam dunia persilatan, Hei Te Kau, Kang Xiang Yan, sepasang pedang malang melintang di dunia persilatan, Hoan Kang, menjungkirkan sungai, Chu Hai, membalikan laut, selama 30 tahun. Masakan kau tak tahu akan hal itu Kui In Chu tetap mengulur umpan. Dikili dua begitu, lukpalah sesaat Ang Huat bahwa Kang Xiang Yan berada di situ, mulutnya segera berlincah. Apa itu sih, Hei Te Kau, Kang Xiang Yan? Hi, hi, dalam pandangan pintu, aku, mereka kantong nasi semua. Kui In Chu hampir berjingkrak karena girangnya. Benar juga seketika itu bangkitlah Kang Xiang Yan dengan serentak. Wajahnya sudah menampil kemarahan hebat. Kui In Chu tak mau siadualkan kesempatan itu. Dia siram lagi api kemarahan Kang Xiang Yan itu dengan minyak. Sembari tertawa terkekeh dua dia berseru nyaring dua, amboi. Kiranya bukan hanya Hei Te Kau seorang yang jadi kantong nasi, ha, 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 sungguh penipuan nama besar duaan. Ucapan cinjin sedikit pun tak salah, aku mengertilah sekarang. Hebat ilmu silatnya, aneh watak perangainya dan tajam juga lidahnya. Itulah tokoh Kui In Chu. Tuh liat, Kang Xiang Yan sudah terbakar olehnya. Ang huat cinjin, coba kau perdatakan siapa yang di sini ini seru Kang Xiang Yan dengan sinis. Mah, kau ini bagaimana buru dua Bek Lian memperingatkan. Juga de Gou terkejut bukan alang kepalang dan cepat dua berseru, gak bu. Kang Xiang Yan anggap dirinya tak di bawah ang huat. Dihina terang duaan di hadapan sekian banyak orang persilatan, mana ia mau tinggal diam saja. Diam bentaknya kepada Bek Lian dan de Gou, sehingga kedua anak muda itu tak berani bercuit lagi. Saat itu ang huat seperti diguyur air dingin. Insya Allah kini dia kalau kena dipermainkan oleh Kui In Chu hingga bikin marah pada Kang Xiang Yan. Dengan gengsinya sebagai datuk persilatan yang dimalui orang, masakan dia ada muka untuk menarik kembali kata duanya yang sudah diucapkan di hadapan sekian banyak orang itu. Namun dengan berbuat begitu, artinya dia membuka permusuhan dengan wanita yang lihai itu. Dalam keadaan serba salah itu, sesaat tak dapat dia menjawab pertanyaan Kang Xiang Yan tadi. Astagfirullah. Jadi Kang Xiang Yan dan Hete Kau itu kantong nasi semua. Gila, baru sekarang aku mengetahui Kui In Chu berseru tinggi rendah dengan ada dibuat dua. Tutup mulutmu bentak Kang Xiang Yan dengan murkanya. Kui In Chu berkuit dua seperti babi hendak disembelih, serun ya, oi, oi, mengapa, kan bukan aku yang mengatakan tapi ang huat cinjin. Semua orang sampai pun pintu yang gagu itu menjadi saksinya. Kalau tak berani sama yang mengatakan, jangan tumpahkan kemarahan padaku si kantong nasi kecil. Pandai benar Kui In Chu berolok dua, sehingga para hadirin sama menekan perut saking gelinya. Api kemarahan Kang Xiang Yan berkobar sungguh. Maju dua langkah ke muka, ia berseru, ang huat imam tua, mengapa kau begitu tak memandang sebelah mata pada orang? Keadaan ang huat seperti seorang gagu yang makan getah. Sakit, tapi sukar mengatakan. Kalau dia diam tak menyahut, berarti akan kehilangan muka dan diam dua dianggap mengakui kesalahannya. Tapi pada lain saat, timbulah keangkuhannya. Ya, memang benar mengatakan, lalu bagaimana ujarnya dengan keras? Seret, tangan Kang Xiang Yan sudah menyiapkan pedang, serunya, bagus. Imam tua, biarlah kini kau ketahui bagaimana tempo dahulu Tai Xiang Xiang Sum menderita kekalahannya. Sebuah sinar biang lala berkilap dua dari atas ke bawah melayang ke ulu punggung ang huat. Salah sebuah jurus dari ilmu pedang hoan Kang Kiam Huat yang disebut pahong hoh Kang sudah dilancarkan oleh Kang Xiang Yan. Dan secara kebenaran sekali, ketika perhatian ang huat terpecah karena melayani percakapan tadi, Cheng Bo lancarkan serangan pembalasan. Dan tepat di kalah pedang Kang Xiang Yan menari dalam gerak pahong hoh Kang tadi, Cheng Bo pun bergerak dengan salah satu jurus ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat yang disebut Tilt Kat Hei. Sudah tahun 2010an tahun lamanya sapasang pedang Piti Song Hong Kiam itu tak muncul di dunia ramai. Kini sekali muncul, mereka bahu-membahu bersatu kembali. Kang Xiang yang kini memiliki ilmu luekang sakti Tai Im Lian Seng. Sedang luekang Cheng Bo pun sudah banyak kemajuannya, maka gerak permainan sepasang pedang itu jauh lebih dasyat dari 10 tahun yang lalu. Ang huat hendak menghantam ke muka untuk menghalau pedang Yak Kun Kiam, tapi sesaat itu punggung terasa disambar hawa dingin, Kuan Wikiam hanya terpaut satu dim dari kulit punggungnya. Sudah tentu dia tak jadi melancarkan hantamannya tadi itu. Syukurlah dia faham akan segala ilmu silat berbagai aliran, tambahan pula ilmunya mengentengi tubuh sangat sempurna. Dengan gerak hontepet jong, dia njot kakinya loncat lurus sampai setombak lebih tingginya. Kini dia tak berani bertempur dengan tangan kosong lagi. Membarengi masih melayang di udara, cepat cabut sebuah benda dari belakang punggungnya. Benda itu berwarna hitam legam, sebesar lengan orang, panjang hanya setengah muteran. Entah benda apa itu. Melihat istrinya membantuinya, gerang Cheng Bo sukar dilukis. Kala Ang huat masih berada di udara, dia segera berseru dengan pelahan, Hang Mo Ai. Dipanggil begitu, terkenanglah sesaat Cheng Xiang Yan akan kebahagiaan kehidupan suami istri mereka pada 10 tahun berselang. Tapi hanya untuk beberapa kejap saja kenangan bahagia itu dirasainya, karena pada saat itu Ang huat sudah melayang turun dan menutup bahunya dengan benda hitamnya. Buru dua ia miring ke samping, lalu balas menusuk. Tapi ternyata tutukan Ang huat itu hanya gertakan saja. Begitu Cheng Xiang Yan menusuk, buru dua dia putar tubuhnya untuk secepat kilat menutup pada Cheng Bo. Sebenarnya saat itu, demi dilihatnya Seng istri sudah bergerak dengan jurus kedua, Cheng Bo pun segera gerakan pedangnya dalam jurus Hoan Tian Kok Hei. Jadi sepasang pedang itu, menyerang berbareng. Ang huat memusatkan serangannya kepada Cheng Bo, karena diketahuinya kepandaian Xiang Jin itu lebih rendah dari Cheng Xiang Yan. Membarengi dengan sebuah hantaman tangan kiri, benda hitam yang ternyata berbuku dua, ros dua an, sekonyong dua menjulur maju sendiri, hingga hampir saja Cheng Bo termakan, kalau dia tak lekas dua menghindar. Tapi walaupun demikian, tak urung gerakan kakinya menjadi kacau. Sepasang ilmu pedang itu harus dimainkan dengan gerakan kaki yang tepat. Sedikit pun tak boleh kacau atau selisih. Sayang kepandaian Cheng Bo tak menyamai Cheng Xiang Yan tadi pun gagal tak menemui sasorannya. Ang huat getarkan tangannya dan wut benda hitam. Berbuku itu lagi dua menjulur setengah meter panjangnya menyerang Cheng Bo. Dalam keadaan terdesak itu, Cheng Bo segera gunakan gerak Tia Tian Kyo, jembatan gantung, tubuhnya telentang membalik ke belakang. Hanya dua tiga din saja senjata ang huat itu lewat di atas dada Cheng Bo. Setelah bangun, Cheng Bo segera lancarkan Cheng Witian Hei, ialah jurus ketiga dari Tsu Hei Kiam Huat. Dan tepat pada waktunya, kebenaran juga Cheng Xiang Yan pun lancarkan jurus yang ketiga pula. Ang huat terpaksa gunakan jurus Kuan Kong melolos jubahnya, ang huat berputar dua menghindar. Anehnya senjatanya benda hitam tadi, tahu dua menyurut sendiri pulang seperti sedia kalah panjangnya. Oleh karena terpisah dekat sekali, jadi Cheng Xiang Yan dan Cheng Bo dapat melihat tegas senjata aneh berbuku milik ang huat itu. Oleh karena ujung senjata itu agak halus dari bukunya, maka taulah suami istri itu kalau di dalam senjata itu tentu dipasangi alat dua faar. Jadi sekali menekan, ujungnya dapat menjulur keluar sendiri, bukan hanya satu dua buku, bahkan sampai tujuh-delapan buku. Setiap buku panjangnya hampir setengah meter. Jadi dapat dibayangkan betapa lihainya senjata itu. Kedua suami istri itu saling mengicupkan ekor mata. Tiga puluh tahun berselang ketika mereka baru turun gunung untuk masuk ke dunia persilatan, senantiasa mereka bertempur bahu-membahu. Didorong oleh darah muda, mereka selalu bernapsu untuk menang, dan untuk mencapai maksudnya itu mereka telah menetapkan kode dengan kicupan ekor mata. Dalam setiap pertempuran, tak pernah mereka lupakan kode itu. Kini setelah sepuluh tahun berpisah, pertama kali bersatu kembali mereka sudah menghadapi seorang musuh tangguh macam Anghuat. Teringat akan kode itu, mereka menjadi geli sendiri. Anghuat terlongong dua, dikiranya mereka itu terlalu keisengan saja bertingkah seperti anak dua. Di samping itu dia pun menganggap orang terlalu memandang rendah padanya, hingga kini dia berlaku sangat hati dua sekali. Dengan gerak jongliong jutsiu, naga hijau menjulurkan cakar, dia loncat lagi sampai dua meter tingginya, lalu memutar senjatanya tadi. Dirinya seolah dua terbungkus dalam lingkaran sinar, yang agak dekat tubuhnya sinarnya hitam yang jauh dari dirinya, sinarnya berkilau duaan. Panjang senjatanya itu tak kurang dan empat meteran. Yang pertama dua terdesak mundur ialah Cheng Bo Siang Jin, sedang Kang Siang Yam pun tak berdaya untuk maju mendesak. Kini baru terbukalah metu sekalian orang, betapa lihainya kepala gereja Anghun Kiong itu. Kang Siang Yan Cheng Bo Siang Jin, dua tokoh yang pernah menggemparkan. Dunia persilatan, ternyata tak mudah untuk merebut kemenangan. Tanpa terasa mereka sama leletkan lidah mengagumi. Sedang di antara para peonton, adalah Degau yang paling bangga gembira. Lian Muai, kau ketahui tidak? Senjata sucau itu disebut Im Yang Pian, Ruyung Im Yang. Separoh bagian muka yang berkilau duaan itu, terbuat dari besi murni, dapat kencang dapat pula lemas. Di bawah kolong langit, tiada seorang pun yang dapat tahan menghadapinya. Ucapan Degau itu tampaknya ditujukan pada Beklian, tapi pada hakikatnya, supaya sekalian orang sama mengetahui hal itu. Mulut Beklian hanya mengiakan saja, namun hatinya terjadi pertentangan hebat. Iya be, er lainan hal dengan sekalian orang itu. Sebenarnya ia tak mempunyai hati sama sekali untuk berhamba pada pemerintah Cheng, maupun untuk melawannya lah berharap ibunya menang, tapi demikian tentu akan bermusuhan dengan gereja Ang Hun Kiong yang berarti pula menyulitkan hubungannya dengan Degau. Namun kalau mengharap kemenangan di pihak Ang Huat, kecintaannya terhadap Seng Ibu masih melekat dalam. Inilah faktor yang menjadi pertentangan hati Beklian. Berat Nia-Nia menimbangnya. Sedang di gelanggang sana, tampak Ang Huat sudah mempunyai gambaran jelas akan kekuatan kedua lawan yaitu Cheng Bo terang tak seliai Kang Xiang Yan. Yang lemah harus digempur dulu, demikian dia tetapkan rencananya. Tiba dua imb yang pian berhenti berputar sejenak, tapi siku kirinya menyodok Kang Xiang Yan. Bagus seru Kang Xiang Yan, siapapun tak mau membabat dengan pedang tapi melancarkan hantaman Tai In Chiangnya yang hebat. Tapi ternyata sodokan si ku Ang Huat tadi hanya gertak kosong. Begitu hantaman Kang Xiang Yan tiba, cepat dua diatarik lengannya untuk menghadang, kemudian meminjam tenaga dorongan Kang Xiang Yang yang hebat itu, dia layangkan tubuhnya memburu pada Cheng Bo, Wut, 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 Im Yang Pian menjulur, sampai lima enam meter panjang. Ujungnya yang lengkung runcing itu berhamburan memagut jalan darah Iho Hiat, Tam Tiong, Hiat, Ki Kuat Hiat, Ki Bun Hiat, Hun Cui Hiat, KHI Hei Hiat, semuanya jalan darah besar di bagian dada dan perut orang. Antara Iho Hiat dan KHI Hei Hiat jaraknya antara setengah meter, namun ujung pian itu dapat digerakkan sekaligus untuk menutupnya. Dan yang lebih hebat lagi, tutukan itu bukan saja digerakkan dengan tenaganya sendiri pun didorong juga oleh hantaman Kang Xiang Yan tadi. Cheng Bo gugut dan putar pedangnya dengan seru untuk melindungi dirinya. Tapi ternyata Ang Huat sudah memperhitungkan hal itu. Begitu lawan memutar pedang, dia pun segera melesat ke samping sembelari gerakan tangannya. Wut, ujung pian itu dapat melengkung untuk memagut punggung Cheng Bo. Maka betapa terperanjatnya Cheng Bo ketika baru saja dia mainkan pedang atau pagutan ujung pian itu sudah menghilang dengan tiba-dua. Pada lain saat dia rasakan punggungnya ada angin menyambar. Tahu bahwa musuh beralih menyerang dari belakang, namun dia tak berdaya untuk secepat itu memutar tubuhnya. Diam dua dia mengeluh. Tapi syukur di sana masih ada Kang Xiang Yan. Tahu Seng suami terancam bahaya, ia segera bersuit nyaring, macam hantu meringkik. Dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh untuk mengisar kaki dalam ilmu sakti Tai Im Lian Seng, tanpa menggerakkan kaki, tahu dua tubuhnya sudah berkisar di belakang Cheng Bo. Dengan Kucuto Kang, salah sebuah jurus dari ilmu pedang Hoan Kang Kiam Huat, ia babat sepasang kaki Ang Huat. Dengan gemah Sang Huat terpaksa batalkan tutupannya ke arah punggung Cheng Bo tadi, karena harus loncat menghindar dari babatan pedang. Dalam pada itu, Cheng Bo pun sudah sempat memutar tubuh dan terus lancarkan serangan Heili Long Hoan. Ini serasi dengan sabutan Kang Xiang Yan yang menggunakan jurus Kucuto Kang tadi. Yang satu membabat turun yang lain menyerang ke atas. Ang Huat kebutkan lengan bajunya untuk menghalau serangan Cheng Bo, kemudian lingkarkan Im Biang Pian untuk membuyarkan serangan Kang Xiang Yan, sedang kakinya segera dienjot loncat keluar dari kalangan pertempuran. Bahwa dia dapat berbareng menangkis dua macam serangan, serta lolos dari kepungan yang sedemikian gencarnya, menandakan bagaimana tinggi kepandainya itu. Para hadirin yang menyaksikannya, sama mengucurkan keringat dingin. Tio Ji yang kepal dua tinjunya, sedang Yan Ciu membeliakan matanya lebar dua, mulutnya komat kamit menggerutu sendirian. Pengah ia asik memperhatikan jalannya pertempuran itu, sekonyong dua bahunya terasa ditepuk orang. Kala itu Cheng Bo dan Kang Xiang Yan saling bertukar pandangan, kembali mereka berdua saling main meta. Yan Ciu menduga bahwa Suhu dan Subonya itu tentu akan melancarkan serangan yang lebih dasyat lagi. Sudah tentu, ia curahkan seluruh kehatiannya untuk menyaksikan. Mengira ada orang karena tak kelihatan lalu menepuk bahunya, Yan Ciu tanpa menoleh ke belakang lagi, terus menyisih ke samping. Tapi kembali di situ, pahanya terasa dicubit orang. Cubitan itu sakit juga, hingga sebagai seorang gadis, gusarlah Yan Ciu karena malunya. Cepat dua dia berpaling ke belakang dan hai, kiranya si kurang ajar itu ternyata seorang Tutong, imam anak dua, sekira tahun 2012-an tahun umurnya. Demi melihat wajah Tutong itu menyenangkan, Yan Ciu tak jadi marah tapi lalu memberi isyarat supaya anak itu jangan mengganggunya lagi. Tapi Tutong itu segera menimpukan segulung kertas kecil, terus memutar tubuh berjalan pergi. Yan Ciu yang cerdas segera mengerti bahwa anak itu tentu mempunyai urusan penting tapi khawatir diketahui orang, jadi berbuat begitu. Buru dua dijemputnya gulungan kecil itu lalu dibukanya. Kiranya di situ terdapat beberapa huruf yang berbunyi begini, Cici, kami mendapat kesulitan, lekas tolongi Hong. Tiba dua teringat Yan Ciu bahwa sejak ia datang ke gereja Ang Hun Kiong yang teracir ini, ia tak berjumpa lagi dengan Kuan Hong dan Wan Guat, kedua imam anak dua yang dikenalnya itu. Tanda tangan Hong itu terang adalah Kuan Hong. Apa yang dinyatakan dalam kesulitan itu tentulah karena menunjukkan ia, Yan Ciu, akan jalan di bawah tanah dari gereja Ang Hun Kiong itu, maka sekarang mendapat hukuman berat. Yan Ciu benar genit dan nakal, tapi ia, sudah mendapat gemblengan pendidikan budi pekerti dari Cheng Bo Siang Jin, jadi terhadap budi dan dendam, dapatlah ia menarik garis yang tajam. Memandang ke sebelah sana, ternyata Tu Tong yang menimpukan gulungan surat tadi masih berada tak jauh dari, situ dan melambaikan tangan kepadanya. Serentak berdirilah dia lalu menghampiri ke sana. Kala itu Ang Huat Chin Jin sudah terlibat dalam pertempuran dengan Cheng Siang Yan Ceng Bo lagi. Semua, orang sama menahan napas dan mencurahkan seluruh perhatiannya, jadi mereka tak menghiraukan gerak-gerik Yan Ciu lagi. Tu Tong itu berjalan ke sebelah barat dan Yan Ciu tetap mengikutinya. Membiluk pada sebuah ujung dinding, barulah Tu Tong itu berhenti. Ternyata di situ keadaannya sunyi dengan orang. Siaw To Tiang, apakah Kuan Hang dan Wan Buat berdua menyuruhmu mencari aku tegur Yan Ciu? Ya, jangan banyak bicara lagi, lekas ikut aku sahut Tu Tong itu dengan suara pelahan. Demikianlah setelah berbiluk dua beberapa tikungan, tibalah Yan Ciu pada sebuah ruangan yang tak dikenalnya. Tu Tong itu masuk ke dalam sebuah kamar, lalu mengambil seperangkat pakaian Tosu, imam, dan suruh Yan Ciu memakainya. Dasar gadis nakal, Yan Ciu gembira sekali dengan permainan itu. Pakaian itu segera dikenakan, rambutnya disingkap ke atas, lalu memakai kopiah gereja. Ai, benar dua mirip seorang Tosu muda. Tu Tong itu cekikikan menahan gelinya. Begitulah Tu Tong itu segera membawanya berjalan lagi. Membiluk ke timur menikung ke barat, beberapa orang penghuni gereja itu dijumpainya, tapi tiada seorang pun yang curiga pada Yan Ciu. Akhirnya tibalah mereka pada sebuah Tian Keng, halaman di dalam rumah, yang tak seberapa besar. Di tengah Tian Keng itu terdapat sebuah perapian depa terbuat dari tembaga. Ditilik rupanya, alat itu sudah seribu tahun lebih umurnya. Di samping perapian depa itu tampak ada dua orang hwasyo bertubuh tinggi besar tengah duduk bercakap dua sambil menikmati arak. Tu Tong itu segera menarik Yan Ciu ke samping. Cici, kau tadi melihat tidak? Kuan Hang dan Wan Guat berada di bawah perapian pedupaan itu tadi katanya. Bagaimana di bawah situ bisa dibuat menutup orang tanya Yan Ciu? Karena di situ terdapat lubang terowongannya, sahut si Tu Tong. Yan Ciu menjadi jelas. Ketika dilihatnya kedua penjaga imam itu masih enak dua an saja meneguk arak sehingga tak tahu akan kedatangan orang, Yan Ciu segera mendapat akal. Dicabutnya tusuk kondenya, lalu dijentikan dengan luekang. Kedua imam itu sedang sama mengangkat cawannya saling memberi toas, Selamat, tahu dua jalan darahnya Suan Kikya telah kena ditutup oleh tusuk konde. Biluk, biluk, tubuh mereka sama menggelapar jatuh dan araknya bergelimpangan membasahi lantai. Sekalian Ciu yang sudah menyamar sebagai tosu, mengayun tangannya, dua tusuk kondenya melayang dan robohlah kedua imam penjaga itu. Sebat sekalian Ciu segera berlari menghampiri perapian tembaga itu, terus ditarik sekuat duanya. Tapi hai, raganya seluruh tenaga telah dikeluarkan namun perapian itu sedikit pun tak berkisar. Ia melampaui ke arah tutung tadi, siapa dengan memakai kain penutup muka, berlarian dua menuju ke belakang perapian itu, lalu menunjuk pada telinga perapian yang sebelah kiri. Yan Ciu mengerti, lalu mendorongnya. Benar juga perapian perdupaan itu segera berkisar ke samping dan terbukalah sebuah lubang, kira dua-dua meter besarnya. Dengan diikuti oleh Yan Ciu masuklah tutung itu ke dalam. Ha, kiranya di situ merupakan sebuah jalanan di bawah tanah, tingginya hampir setombak, dindingnya terbuat daripada batu merah yang kokoh, penerangannya cukup. Ketika tiba di ujung jalan dan membiluk, tibalah mereka pada sebuah pintu besar yang memakai trali besi. Di dalam trali besi itu, tampak Kuan Hang dan Wan Guat tengah digantung. Ketika melihat kedatangan Yan Ciu, wajah kedua anak itu berseri girang lalu hendak berseru, tapi ternyata tak dapat karena mulutnya tersumbat sebuah bola besi. Melihat trali besi itu hanya sebesar jari tangan, Yan Ciu menaksir kekuatannya. Dilekatkannya kedua tangannya pada dua buah trali. Lebih dahulu ia salurkan lewekang ajaran suhunya, Cheng Bo, setelah tenaga dalam itu beredar, barulah ia kerahkan lewekang ajaran Tai Xiang Xiang Su dan mementangnya, Amboi, trali itu melengkung bengkok menurutkan pentangan tangan. Dengan kegirangan sekali, Yan Ciu segera menyusup masuk, terus membuka tali borgolan kedua imam anak dua itu. Serta merta Kuan Hang dan Wan Guat jatuhkan diri di tanah berlutut, sembari mengaturkan terima kasih kepada Yan Ciu. Ai, sudahlah, jangan banyak beradatan, ayo kalian lekas melarikan diri sana ujar si totong kecil tadi. Tapi masih Kuan Hang dan Wan Guat memandang ke arah Yan Ciu dengan sorot mat meminta pelindungan. Baiklah, kalian boleh lekas menuju ke Chin Wan Kuan di Lohusan. Kalau urusan di sini sudah beres, aku tentu ke sana juga kata Yan Ciu. Kembali kedua anak itu mengaturkan terima kasih nan tak terhingga. Yan Ciu sendiri pun girang bukan kepalang. Karena telah berhasil menolongi orang. Begitulah mereka berempat kembali menyusur lubang rahasia itu untuk muncul ke atas. Perapian dupa itu didorongnya menutup lagi dan tanpa menghiraukan apakah kedua imam yang tertutup tadi mati atau hidup, mereka lalu tinggalkan tempat itu. Ketika tiba pada dua buah ruangan, tiba dua dari arah muka sana terdengar ada orang berseru, Chiu Yap, kau sembunyi di mana? Tamu perlu pelayanan, jangan enak dua menghilang. Kuan Hang dan Wan Guat terkejut pucat wajahnya. Buru dua mereka menyelingap bersembunyi ke samping. Yang dipanggil Chiu Yap adalah tutong kecil yang menjadi penunjuk jalan Yan Chiu itu. Juga tutong kecil itu pucat lesi wajahnya dan hentikan langkahnya. Karena tak kenal jalanan, Yan Chiu pun ikut berhenti. Pada lain saat muncullah seorang Tosu, terus berseru dengan garangnya, Hai, kebetulan, ayuh lekas kalian berdua ke sana. Jangan sembelarangan jalan dua ke mana dua, awas bisa dihukum di bawah penjara tanahnya. Ketika Tosu itu muncul tadi, Yan Chiu buru dua tundukan kepalanya. Syukurlah Tosu itu tak mengamat-amatinya dengan perdata. Sedang Chiu Yap karena ketakutan tak dapat berkata dua. Adalah Yan Chiu yang cerdas tangkas itu, segera memberi penyahutan mengiakan. Ayuh, ikut padaku seru Tosu itu sembari berjalan. Jarak imam itu dengan Yan Chiu hanya satu meter. Andai kata mau, mudahlah Yan Chiu untuk merobohkannya. Tapi karena tadi imam itu mengatakan si tetamu minta pelayan. Timbulah pertanyaan dalam hati Yan Chiu. Rombongan suhunya sudah berada di atas dan malah sudah bertempur dengan cuan rumah. Pernah suhunya mengatakan bahwa pemerintah Cheng telah mengirim beberapa orang jagoannya kelas satu ke Ang Hun Kiong. Ah, yang dimaksud tetamu itu tentulah kawanan jagoan itu. Sampai saat suhunya bertempur dengan Ang Huat, jagoan dua itu masih belum menampakkan diri. Mengapa ia tak mau gunakan kesempatan ee bagus itu untuk menyelidiki keadaan mereka? Cepat dua ia memberi isyarat lambayan tangan pada Chiu Yap supaya jangan takut. Namun anak itu tetap terkalang lidahnya tak dapat berbicara. Setelah melalui dua buah ruangan, tibalah mereka pada sederet gedung yang indah buatannya, mirip dengan kediaman kaum hartawan. Jiwi Chiampua, Tu Tong yang akan melayani Chiampua sudah datang seru si Tosu itu sembari membungkuk. Dari dalam rumah mewah itu, terdengar sebuah suara melengking, menyahut, suruh mereka masuk kemari. Tiba dua Tosu itu menabok kepala yang Chiu, lalu memesannya, baik dua lah melayani, di dalam situ adalah Wat Siao dan Suat Muai yang termasyur. Su Chou turun gunung untuk menyambutnya sendiri titik. Bukan kepalang mendongkolnya yang Chiu ketika mendapat persen tabukan itu. Tapi demi didengar nama Wat Siao dan Suat Muai, kejutnya bukan olah dua. Terpaksa dia tahankan amarahnya dan hanya deliki matuk ke arah Tosu itu. Tapi delikan matanya itu hampir saja menggagalkan rencananya. Siapa namamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu? Tanda tanya-tanya Tosu itu karena curiga. Yan Chiu seperti disengat kalah. Tapi belum lagi ia memperoleh kata dua untuk menyahut, dari dalam rumah kembali terdengar suara lengkingan yang menusuk daun telinga, lekas masuklah. Karena sang tetamu agung yang mendesaknya, barulah Tosu itu tak mau banyak bertanya lagi lalu menyuruh Yan Chiu dan Chiu yak masuk dengan lantas. Dengan napas longgar, Yan Chiu segera menolak daun pintu masuk. Tapi ketika mengawasi ke dalam ruangan, matanya kembali terbelalak. Kiranya alat perabot dalam gedung yang begitu mewahnya itu hanya sebuah balai dua saja. Dua orang tengah duduk bersila di atas balai dua itu. Yang seorang kepalanya lancip rambutnya keriwis dua, jarang. Kalau tiada memakai sanggul, sepintas pandang orang tentu mengiranya seorang lelaki. Ia mengenakan jubah warna hijau. Wajahnya juga sangat aneh, putih ke hijau duaan warnanya, mirip dengan sebuah mayat hidup. Sedang yang satunya seorang lelaki bertubuh kurus, ia sedemikian kurusnya hingga tinggal tulang terbungkus kulit sadia. Dia hanya memakai celana panjang saja, tubuhnya bagian atas tak memakal baju. Tulang rusuknya menonjol masuk aneh bentuknya. Dadanya melesek, masuk, warna kulitnya sok duaan, sok merah sok kuning tak berketentuan. Ketika memasuki ruangan itu, Yanciu merasakan suatu hawa yang panas. Tapi ketika dia berkisar ke samping ternyata di situ terasa dingin, hingga hampir membuatnya menggigil. Buru dua ia salurkan iwakang untuk melindungi diri, Chiu Yap yang berdiri di luar pintu, tak henti duanya menggigil. Ketika Yan Chiu masuk, bermula kedua orang aneh itu diam tak menghiraukan. Tapi kemudian tiba dua wajah siorang lelaki itu mengunjuk ke heranan. Murid Tang Hun Kiong angkatan keberapakah kawin tegurnya. Otak Yan Chiu bekerja keras. Kalau menyebut angkatannya keliwa tinggi, tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Maka dengan cikmatnya ia segera menyahut, angkatan ketiga. Orang itu mendengus dan mengamat dua Yan Chiu dengan seksama, kemudian memandang ke arah Chiu Yap. Tiba dua dia tertawa terloroh dua, suaranya mirip dengan ayam betina yang habis bertelur. Yan Chiu tak tahu apa yang digelikan orang itu. Namun ia rasakan bulu romanya sama berdiri. Seluruh ruangan di situ serasa diliputi dengan suasana yang aneh. Diam dua Yan Chiu menduga jangan dua kedua orang inilah yang disebut Huat Siau dan Suat Muai itu. Tapi tak tahu ia, yang mana Huat Siau, yang mana Suat Muai itu. Selagi dia tengah menimang dua, ruangan itu makin lama makin panas rasanya. Kiranya sembari ketawa itu, wajah siorang laki dua itu makin merah warnanya. Hawa yang disemburkan dari mulutnya itu menyerupai uap panas yang dimuntahkan lava gunung berapi. Apa boleh buat Yan Chiu terpaksa kerahkan lewakannya untuk bertahan? Tapi dalam pada itu taulah kini ia, bahwa siorang laki dua itu tentu Huat Siau adanya. Pernah Suhunya mengatakan, bahwa sepasang suami istri itu meyakinkan ilmu luwakang im yang cuwi huat keng, yang satu iwakang cuwi, air, yang lain luwakang huat, api. Lihainya tiada tertara. Syukurlah tiba dua huat Siau hentikan ketawanya, ia lu menatap ke arah Yan Chiu, ujarnya, usiamu masih begitu muda apalagi hanya murid angkatan ketiga dari gereja ini, tapi kau memiliki luwakang yang begitu bagus. Apakah sebelum menjadi murid di sini kau sudah memiliki kepandayan lain? Kini baru Yan Chiu tersadar bahwa pertahanannya dengan luwakang tadi telah dapat diketahui orang. Kalau dirinya sampai ketahuan, ah celaka! Dengan mengucurkan keringat dingin, buru dua ia menyahut, ya, memang benar begitu. Sekalipun huat Siau bercuriga, namun mengingat bahwa penjagaan gereja Ang Hun Kiong sedemikian kokohnya hingga tak perlu dikhawatirkan akan adanya musuh menyelundup, maka dia pun tak mau mengurus lebih panjang. Ambilkan dua baskom air serunya. Menyangka Yan Chiu sebagai imam pelayan, huat Siau dan Suamor Ai memeruntahkan dia mengambilkan baskom berisi air guna melatih luwakang mereka. Yan Chiu lekas dua berlalu menghampiri Chiu Yap. Tak berselang berapa lama anak itu datang dengan membawa dua baskom air, terus disambuti Yan Chiu. Yang satu letakkan di hadapanku, yang lain di hadapannya kembali huat Siau memerintahnya. Dalam kesempatan itu, Yan Chiu melirik kepada Suat Muai, siapa tampak masih meramkan matu, tiada berkata dua. Tetapi ketika baskom diletakkan di hadapannya, ia pun segera mengetahui lalu masukkan tangannya kanan ke dalam air. Huat Siau pun berbuat serupa. Tak berselang lama, kedengaran huat Siau menyuruh, ambil baskom itu ke sana dan baskom itu kemari. Yan Chiu tak mengerti apa maksudnya perpindahan tempat itu, tapi ia pun mengerjakan juga. Tapi ketika tangannya menyentuh air baskom di hadapannya huat Siau, buru dua ia menarik pulang tangannya dan hampir saja mulutnya menjerit kesakitan. Kiranya air baskom huat Siau panasnya seperti air mendidih, sedang air di baskom Suat Muai tadi dinginnya melebih es sepanjang hidupnya, belum pernah Yan Chiu menyaksikan ilmu kepandayan yang sedemikian ganasnya itu. Tapi ia tetap belum jelas, bagaimana ilmu itu dipergunakan untuk menyerang musuh. Kedua suami istri itu memasukkan tangannya masing dua. Air yang mendidih menjadi dingin dan yang dingin menjadi mendidih. Berturut dua lima enam kali mereka saling tukar secara begitu. Latihan itu berlangsung kira dua hanya setengah jam saja. Bikin repot kau lagi nih. Coba panggilkan ke delapan belas orang itu kemari dan setelah itu kau boleh beristirahat kembali huat Siau memberi perintah. Sungguh mati, Yan Chiu tak tahu apa yang dimaksudkan dengan ke delapan belas orang itu. Tapi dikarenakan ilmu kepandayan sepasang suami istri itu sedemikian saktinya. Ia pun tak berani banyak cincong. Ketika menghampiri Chiu Yap dilihatnya tubuh anak itu basah kuyuk bersimpah pelaluh, mandi keringat. Cici, ayo kita lekas melarikan diri saja bisik anak itu dengan nada gemetar. Mereka suruh kita panggilkan ke delapan belas orang, apa sih itu? Tanda tanya sahut Yan Chiu. Tapi serta mulutnya mengucap begitu, pikirannya terkilas sesuatu. Yang dimaksud dengan ke delapan belas orang itu, apa bukan ke delapan belas jagoan yang dibawa oleh kedua suami istri itu sendiri? Dengan memanggil kawanan jagoan itu, terang kedua kepala jagoan itu hendak mengadakan rundingan penting, ialah rencana untuk membasmi para kaum gagah yang tergabung dalam rombongan Cheng Bo Xion Jin. Ah, kalau sedemikian halnya, sungguh bukan suatu hal yang kecil artinya. Biarpun nanti andai kata dirinya sampai kepergok mereka dan menjadi korban, tak apalah. Pokok asal dapat menyelamatkan bencana yang akan menimpa para pejuang kemerdekaan itu. Juga dalam hal itu, rasanya lebih penting daripada rencananya untuk menolong Koan Hang dan Wan Guad. Ya betapapun halnya, ia harus dapat mencari dengar, rencana, mereka itu. Usah kau gelisah, bantulah aku untuk memanggilkan ke delapan belas orang itu. Ah, urusan itu penting sekali, ayuh lekas kesana yang ciu tambahkan lagi keterangannya, lalu ajak anak itu cepat dua berlalu. Terima kasih telah menonton!